Pembacaan Kitab Suci Perjanjian Baru dalam Bahasa Sehari-Hari Matius Fasal 1 Inilah daftar Nenek Moyang Yesus Kristus, keturunan Daud, keturunan Abraham. Dari Abraham sampai Daud, nama-nama Nenek Moyang Yesus sebagai berikut. Abraham, Isaac, Yaakub, Yehuda, dan saudara-saudaranya, Peres, dan Serah, ibu mereka bernama Tamar. Hesron, Ram, Aminadab, Nahason, Salmon, Boas, ibunya adalah Rahab, Obed, ibunya ialah Ruth, Isai, dan Raja Daud. Dari Daud sampai pada masa bangsa Israel dibuang ke Babil, tercatat nama-nama berikut ini. Salomo, ibunya adalah bekas istri Uria, Rehabiam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahas, Heskia, Manashe, Amon, Yusia, Yekunya, dan saudara-saudaranya. Dari masa bangsa Israel dibuang ke Babil, sampai kelahiran Yesus tercatat nama-nama berikut ini. Yekunya, Seltiel, Sirubabel, Abihud, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matan, Yaakub, Yusuf, suami Maria. Dan dari Maria itulah lahir Yesus yang disebut Kristus. Jadi dari Abraham sampai Daud, semuanya ada empat belas generasi. Dari Daud sampai masa bangsa Israel dibuang ke Babil, ada empat belas generasi juga. Dari masa bangsa Israel dibuang ke Babil, sampai kelahiran Kristus, ada pula empat belas generasi. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya, yaitu Maria, bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa roh Allah. Yusuf, tunangannya itu, adalah seorang yang selalu mentaapi hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam, supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang malekat Tuhan yang berkata kepadanya, Yusuf, keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu, terjadi oleh kuasa roh Allah. Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus engkau beri nama Yesus, karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Semuanya itu terjadi, demikian supaya terlaksana apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya. Yaitu, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan dinamakan Immanuel. Immanuel adalah kata Ibrani yang berarti Allah ada bersama kita. Sesudah Yusuf bangun, ia melakukan apa yang dikatakan malekat Tuhan itu kepadanya. Ia menikah dengan Maria. Tetapi selama Maria belum melahirkan anaknya itu, Yusuf tidak bercampur dengan Maria. Dan sesudah anak itu lahir, Yusuf menamakannya Yesus. Pasal 2 Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, di negeri Judea, pada masa pemerintahan Raja Herodes. Pada waktu itu, beberapa ahli ilmu bintang dari timur datang ke Yerusalem. Mereka bertanya di mana-mana, dimanakah anak itu yang lahir untuk menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya terbit di sebelah timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ia terkejut sekali. Begitu juga semua orang di Yerusalem. Maka ia menyuruh semua imam kepala dan guru-guru agama bangsa Yahudi datang berkumpul. Lalu ia bertanya kepada mereka, dimanakah akan lahir Raja yang dijanjikan Allah? Mereka menjawab, di kota Bethlehem, di negeri Judea. Sebab beginilah ditulis oleh seorang nabi. Sesudah mendapat keterangan itu, Herodes memanggil ahli-ahli bintang dari timur itu secara diam-diam. Lalu ia bertanya kepada mereka, kapan tepatnya bintang itu mulai kelihatan. Sesudah itu ia menyuruh mereka ke Bethlehem dengan pesan ini, Pergilah, carilah anak itu dengan teliti, dan kalau kalian menemukan dia, beritaukanlah kepadaku, supaya aku juga pergi menyembah dia. Lalu pergilah mereka, mereka melihat lagi bintang yang mereka lihat dahulu di sebelah timur. Alangkah gembiranya mereka melihat bintang itu. Bintang itu mendahului mereka, lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu dengan Maria ibunya. Mereka sujud dan menyembah anak itu. Lalu membuka tempat harta mereka, dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Allah memperingatkan mereka di dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes. Jadi mereka pulang melalui jalan yang lain. Setelah ahli-ahli bintang itu berangkat, Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, Herodes bermaksud mencari anak itu untuk membunuh dia. Karena itu bangunlah, bawalah anak itu dengan ibunya mengungsi ke Mesir. Tinggallah di sana, sampai aku berbicara lagi kepadamu. Yusuf bangun, dan malam itu juga, ia membawa anak itu dengan ibunya mengungsi ke Mesir. Mereka tinggal di sana, sampai Herodes meninggal. Demikian terjadilah apa yang dikatakan Tuhan melalui nabinya. Begini, aku memanggil anakku dari Mesir. Ketika Herodes tahu bahwa ahli-ahli bintang dari timur itu menipunya, ia marah sekali. Lalu ia memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki yang berumur dua tahun ke bawah di Bethlehem dan sekitarnya. Itu cocok dengan keterangan yang didapatnya dari ahli-ahli bintang itu tentang saatnya, bintang itu kelihatan. Demikianlah terjadi apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Yirmiah, yaitu, dirama terdengar suara ratapan, keluhan serta tangisan. Rahel meratapi anak-anaknya. Ia tak mau dihubur, sebab mereka sudah tiada. Sesudah Herodes meninggal, ketika Yusuf masih di Mesir, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri lagi kepada Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, Orang-orang yang mau membunuh anak itu sudah meninggal. Karena itu, bangunlah, ambil anak itu dengan ibunya dan kembalilah ke Israel. Yusuf pun bangun, lalu membawa anak itu dengan Maria kembali ke Israel. Tetapi kemudian Yusuf mendengar bahwa Archelaus, putra Herodes, sudah menggantikan ayahnya menjadi raja negeri Judea. Jadi Yusuf takut pergi ke sana. Sesudah ia mendapat petunjuk Tuhan, lebih lanjut dalam mimpi. Ia pergi ke daerah Galilea. Di situ ia tinggal di kota yang bernama Nasaret. Dengan demikian terjadilah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi mengenai anak itu. Ia akan disebut orang Nasaret. Pasal 3 Pada waktu itu, datanglah Yohanes Pembaptis di padang pasir di Judea dan mulai berkhutbah. Bertobatlah dari dosa-dosamu. Katanya, Karena Allah akan segera memerintah sebagai raja. Yohanes inilah orang yang dimaksudkan oleh nabi saya dalam kata-katanya ini. Ada orang berseru-seru di padang pasir. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Ratakanlah jalan bagi dia. Yohanes memakai pakaian dari bulu unta. Ikat pinggangnya dari kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Banyak orang dari Yerusalem, dari seluruh negeri Judea, dan dari daerah-daerah di sekitar sungai Yordan datang kepada Yohanes. Mereka mengaku dosa-dosa mereka. Dan Yohanes membaptis mereka di sungai Yordan. Banyak juga orang Farisi dan Saduki datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Tetapi, waktu ia melihat mereka datang, ia berkata kepada mereka, Kamu orang jahat. Siapa yang mengatakan bahwa kamu dapat luput dari hukuman Allah yang akan datang? Tunjukkanlah dengan perbuatanmu bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Jangan sangka kamu dapat lolos dari hukuman dengan berkata bahwa Abraham adalah nenek moyangmu. Ingat, dari batu-batu ini pun Allah sanggup membuat keturunan untuk Abraham. Kapak sudah siap untuk menebang pohon sampai ke akar-akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dipuang ke dalam api. Saya membaptis kamu dengan air untuk menyatakan bahwa kamu sudah bertobat dari dosa-dosamu. Tetapi, yang akan datang sesudah saya akan membaptis kamu dengan roh Allah dan api. Ia lebih besar daripada saya untuk membawa sepatunya pun saya tidak layak. Di tangannya ada nyiru untuk menampi semua gandumnya sampai bersih. Gandum akan dikumpulkannya di dalam lumbung tetapi semua sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak bisa padam. Pada waktu itu Yesus pergi dari Galilea ke sungai Yordan. Di sana ia datang pada Yohanes dan minta dibaptis. Tetapi Yohanes mencoba menolak permintaannya itu. Yohanes berkata, Sayalah yang seharusnya dibaptis oleh Bapak. Sekarang malah Bapak yang datang kepada saya. Tetapi Yesus menjawab, Biar saja untuk saat ini. Sebab dengan demikian kita melakukan semua yang dikehendaki Allah. Jadi Yohanes membaptis Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air di sungai itu. Tiba-tiba langit terbuka dan Yesus melihat roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian terdengar suara Allah mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi. Ia menyenangkan hatiku. Pasal 4 Kemudian Yesus dibimbing oleh roh Allah ke padang gurun untuk dicobai oleh Iblis. Empat puluh hari, empat puluh malam Yesus tidak makan. Lalu ia merasa lapar. Iblis datang dan berkata, Engkau anak Allah bukan? Nah, suruhlah batu-batu ini menjadi roti. Yesus menjawab, di dalam Alkitab tertulis, Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan yang diucapkan oleh Allah. Sesudah itu, Iblis membawa Yesus ke Yerusalem, kota suci, dan menaruh dia di atas puncak rumah Tuhan. Lalu Iblis berkata kepadanya, Engkau anak Allah bukan? Kalau begitu, terjunlah ke bawah. Sebab di dalam Alkitab ada tertulis begini, Allah akan menyuruh malekat-malekatnya melindungi engkau. Mereka akan menyambut engkau dengan tangan mereka, supaya kakimu pun tidak tersentuh pada batu. Yesus menjawab, Tetapi, di dalam Alkitab tertulis juga, Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian Iblis membawa Yesus lagi ke gunung yang tinggi sekali dan menunjukkan kepadanya semua kerajaan di dunia dengan segala kekayaannya. Lalu Iblis berkata kepada Yesus, Semua ini akan saya berikan kepadamu kalau engkau sujud menyembah saya. Yesus menjawab, Pergi kau, hai penggoda, dalam Alkitab tertulis Sembalah Tuhan Allahmu dan layanilah dia saja. Akhirnya, Iblis meninggalkan Yesus dan malekat-malekat pun datang melayani dia. Ketika mendengar bahwa Yohanes dimasukkan ke dalam penjara, Yesus menyingkir ke Galilia. Ia meninggalkan Nasaret lalu tinggal di Kapernaum di pinggir Danau Galilia di daerah Sibulon dan Naftali. Karena Yesus melakukan hal itu, terjadilah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sibulon dan tanah Naftali di jalan ke danau seberang sungai Yordan. Galilia tanah orang bukan Yahudi. Bangsa yang hidup di dalam kegelapan telah melihat terang yang cemerlang. Bagi yang diam dalam negeri kegelapan maut telah terbit cahaya terang. Sejak itu, Yesus mulai mewartakan, bertopatlah dari dosa-dosamu, karena Allah akan segera memerintah sebagai Raja. Ketika Yesus sedang berjalan di pantai Danau Galilia, ia melihat dua nelayan, yaitu Simon yang dinamai juga Petrus dengan adiknya Andreas. Mereka sedang menangkap ikan di danau itu dengan jala. Yesus berkata langsung mereka meninggalkan jala mereka lalu mengikuti Yesus. Yesus berjalan terus lalu melihat pula dua orang bersaudara yang lain yaitu Jakobus dan Yohanes anak-anak Sibidius. Mereka bersama-sama dengan ayah mereka sedang memperbaiki jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka juga dan mereka langsung meninggalkan perahu dan ayah mereka lalu mengikut Yesus. Di Galilia, Yesus berkeliling di seluruh negeri dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Ia memberitakan kabar baik bahwa Allah akan memerintah dan ia juga menyembuhkan orang-orang yang sakit dan cacat. Kabar tentang Yesus itu tersebar di seluruh negeri Syria sehingga banyak orang datang kepadanya. Mereka membawa orang-orang yang menderita segala macam penyakit dan kesusahan. Orang-orang yang kemasukan roh jahat, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, semuanya disembuhkan oleh Yesus. Banyak sekali orang-orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Ada yang datang dari Galilia, ada yang dari sepuluh kota, dari Yerusalem, dari Judea, dan ada pula dari negeri di seberang Yort. Pasal 5 Waktu Yesus melihat orang banyak itu, ia naik ke atas bukit. Sesudah ia duduk, pengikut-pengikutnya datang kepadanya, lalu ia mulai mengajar mereka. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah, Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain, Allah akan mengasihani mereka juga. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai diantara manusia, Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah kalian kalau dicelah, dianiaya, dan difitnah demi aku. Nabi-nabi yang hidup sebelum kalian pun sudah dianiaya seperti itu. Bersuka citalah dan bergembiralah sebab besarlah upah di surga yang disediakan Tuhan untuk kalian. Kalian adalah garam dunia. Kalau garam menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Tidak ada gunanya lagi. Melainkan dibuang dan diinjak-injak orang. Kalian adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak dapat disembunyikan. Tidak ada orang yang menyalakan lampu, lalu menutup lampu itu dengan tempayan. Ia malah akan menaruh lampu itu pada tempat lampu, supaya memberi terang kepada setiap orang di dalam rumah. begitu juga terang harus bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuji Bapamu di surga. Janganlah menganggap bahwa aku datang untuk menghapuskan hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Aku datang bukan untuk menghapuskannya, tetapi untuk menunjukkan arti yang sesungguhnya. ingatlah, selama langit dan bumi masih ada, satu huruf atau titik yang terkecil pun di dalam hukum itu tidak akan dihapuskan, kalau semuanya belum terjadi. Oleh karena itu, barang siapa melanggar salah satu dari perintah-perintah itu, sekalipun yang terkecil, dan mengajar orang lain berbuat begitu juga, akan menjadi yang paling kecil diantara umat Allah. Sebaliknya, barang siapa menjalankan perintah-perintah itu, dan mengajar orang lain berbuat begitu juga, akan menjadi besar diantara umat Allah. Jadi, ingatlah, kalian tidak mungkin menjadi umat Allah, kalau tidak melebih guru-guru agama dan orang-orang parisi dalam hal melakukan kehendak Allah. Kalian tahu, bahwa pada nenek moyang kita terdapat ajaran seperti ini. Jangan membunuh, barang siapa membunuh harus diadili. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, barang siapa marah kepada orang lain, akan diadili. Dan barang siapa memaki orang lain, akan diadili dihadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain, tolol, patut dibuang ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, kalau salah seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberiannya kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapnya, hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahannya itu di depan misbah, lalu pergi berdamai dengan orang itu, sesudah itu dapatlah ia kembali dan mempersembahkan pemberiannya kepada Allah. Seandainya ada orang yang mengadukan kalian ke mahkamah, berdamailah dengan dia selama masih ada waktu sebelum sampai di mahkamah. Kalau tidak, orang itu akan menyerahkan kalian kepada hakim yang akan menyerahkan kalian kepada polisi lalu polisi akan memasukkan kalian ke dalam penjara dan ingatlah pasti kalian tidak akan bisa keluar dari penjara itu sebelum seluruh dendamu lunas sama sekali. Kalian tahu bahwa ada ajaran seperti ini jangan bersinah tetapi sekarang aku berkata kepadamu barang siapa memandang seorang wanita dengan napsu berahi orang itu sudah bersinah dengan wanita itu di dalam hatinya. Kalau mata kananmu menyebabkan engkau berdosa cungkilah dan buanglah mata itu. Lebih baik kehilangan salah satu anggota badanmu daripada seluruh badanmu dibuang ke dalam neraka. kalau tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa potong dan buanglah tangan itu. Lebih baik kehilangan sebelah tanganmu daripada seluruh badanmu masuk ke neraka. Ada juga ajaran seperti ini setiap orang yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya padahal wanita itu tidak menyeleweng menyebabkan istrinya itu bersinah kalau istrinya itu kawin lagi. Dan barang siapa yang kawin dengan wanita yang diceraikan itu bersinah juga. Kalian tahu bahwa pada nenek moyang kita terdapat ajaran seperti ini. Jangan mungkir janji. Apa yang sudah kau janjikan dengan sumpah dihadapan Allah. harus engkau melakukannya. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu jangan bersumpah sama sekali. Baik demi langit sebab langit adalah takhta Allah. Maupun demi bumi sebab bumi adalah alas kakinya. Atau demi Yerusalem sebab itulah kota Raja Besar. Jangan juga bersumpah demi kepalamu sebab engkau sendiri tidak dapat membuat rambutmu menjadi putih atau hitam biar hanya selai. Katakan saja ya atau tidak lebih dari itu datangnya dari si iblis. Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini mata ganti mata gigi ganti gigi tetapi sekarang aku berkata kepadamu jangan membalas dendam terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu sebaliknya kalau orang menampar pipi kananmu biarkanlah dia menampar pipi kirimu juga dan jikalau orang mengadukan kalian kepada hakim dan menuntut bajumu berikanlah kepadanya jubahmu juga kalau seorang penguasa memaksa kalian memikul barangnya sejauh satu kilometer pikulah sejauh dua kilometer kalau orang minta sesuatu kepadamu berikanlah kepadanya dan jangan juga menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu tetapi sekarang aku berkata kepadamu cintailah musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian supaya kalian menjadi anak-anak bapamu yang di surga sebab Allah menerbitkan mataharinya untuk orang yang baik dan untuk orang yang jahat juga ia menurunkan hujan untuk orang yang berbuat benar dan untuk orang yang berbuat jahat juga sebab kalau kalian mengasih hanya orang yang mengasih kalian saja untuk apa Allah harus membalas perbuatanmu itu bukankah para penagih pajak pun berbuat begitu dan kalau kalian memberi salam hanya kepada kawan-kawan mu saja apakah istimewanya orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat begitu papamu di surga mengasih semua orang dengan sempurna kalian harus begitu juga mengasih semua orang dengan sempurna pasal enam ingatlah jangan kalian melakukan kewajiban agama di depan umum supaya dilihat orang kalau kalian berbuat begitu kalian tidak akan diberi upah oleh papamu di surga jadi kalau kalian memberi sedekah kepada orang miskin janganlah menggembar gemburkan hal itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik mereka suka melakukan itu di dalam rumah ibadat dan di jalan raya supaya dipuji orang ingatlah mereka sudah menerima upahnya tetapi kalian kalau kalian memberi sedekah berikanlah dengan diam-diam sehingga tidak ada yang tahu biarlah perbuatanmu itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali bapamu di surga ia melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan akan memberi upah kepadamu kalau kalian berdoa janganlah seperti orang-orang yang suka berpura-pura mereka suka berdoa sambil berdiri di rumah ibadat dan disimpang jalan supaya dilihat orang ingatlah itulah upah yang mereka sudah terima tetapi kalau kalian berdoa masuklah ke kamar dan tutuplah pintu lalu berdoalah kepada bapamu yang tidak kelihatan itu maka bapamu yang melihat perbuatanmu yang tersembunyi akan memberi upah kepadamu kalau kalian berdoa janganlah bertele-tele seperti orang-orang yang tak mengenal Tuhan mereka menyangka bahwa permintaan mereka akan didengar sebab doa mereka yang panjang itu jangan seperti mereka bapamu sudah tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian memintanya jadi berdoalah begini Bapak kami di surga Engkau Allah yang esah semoga Engkau disembah dan dihormati Engkau lah Raja kami semoga Engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di surga berilah pada hari ini makanan yang kami perlukan ampunilah kami dari kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami janganlah membiarkan kami kehilangan percaya pada waktu kami dicobai tetapi lepaskanlah kami dari kuasa si jahat Engkau lah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya Amin kalau kalian mengampuni orang yang bersalah kepadamu Bapamu di surga pun akan mengampuni kesalahanmu tetapi kalau kalian tidak mengampuni kesalahan orang lain Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu kalau kalau kalian berpuasa janganlah bermuka muram seperti orang yang suka berpura-pura mereka mengubah air mukanya supaya semua orang tahu bahwa mereka berpuasa ingatlah itulah upah yang mereka sudah terima tetapi kalau kalian berpuasa cucilah mukamu dan sisirlah rambutmu supaya tak ada yang tahu bahwa kalian berpuasa kecuali Bapamu yang tidak kelihatan itu saja dia melihat perbuatanmu yang tersembunyi itu dan akan memberi upah kepadamu janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia dimana rayap dan karat dapat merusaknya dan pencuri datang mencurinya sebaliknya kumpulkanlah harta di surga dimana rayap dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak datang mencurinya karena dimana hartamu disitu juga hatimu mata adalah lampu untuk badan kalau matamu cernih seluruh badanmu terang benderang tetapi kalau matamu kabur seluruh badanmu gelap kulita jadi kalau lampu di dalam dirimu itu gelap alangkah pekatnya kegelapan itu tidak seorang pun dapat bekerja untuk dua majikan sebab ia akan lebih mengasihi yang satu daripada yang lain atau ia akan lebih setia kepada majikan yang satu daripada kepada yang lain begitulah juga dengan kalian kalian tidak dapat bekerja untuk Allah dan untuk harta benda juga sebab itu ingatlah janganlah khawatir tentang hidupmu yaitu apa yang akan kalian makan dan minum atau apa yang akan kalian pakai bukankah hidup lebih dari makanan dan badan lebih dari pakaian lihatlah burung di udara mereka tidak menanam tidak menuai dan tidak juga mengumpulkan hasil tanamannya di dalam lumbung meskipun begitu bapamu yang di surga memelihara mereka bukankah kalian jauh lebih berharga daripada burung siapakah dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit mengapa kalian khawatir tentang pakaianmu perhatikanlah bunga-bunga bakung yang tumbuh di padang bunga-bunga itu tidak bekerja dan tidak menenun tetapi raja salomo yang begitu kaya pun tidak memakai pakaian yang sebagus bunga-bunga itu rumput di padang tumbuh hari ini dan besok dibakar habis namun Allah mendandani rumput itu begitu bagus apalagi kalian tetapi kalian kurang percaya janganlah khawatir dan berkata apa yang akan kita makan atau apa yang akan kita minum atau apa yang akan kita pakai hal-hal itu selalu dikejar oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri hari ini sudah cukup kesusahannya tidak usah ditambah lagi pasal 7 janganlah menghakimi orang lain supaya kalian sendiri juga jangan dihakimi oleh Allah sebab sebagaimana kalian menghakimi orang lain begitu juga Allah akan menghakimi kalian dan ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian mengapa kalian melihat secukil kayu dalam mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kalian perhatikan bagaimana kalian dapat mengatakan kepada saudaramu mari saya keluarkan kayu secukil itu dari matamu sedangkan di dalam matamu sendiri ada balok hai hai munafik keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri barulah engkau melihat dengan jelas dan dapat mengeluarkan secukil kayu dari mata saudaramu jangan berikan barang yang suci kepada anjing supaya anjing itu jangan berbalik dan menyerangmu dan jangan berikan mutiara kepada babi supaya babi itu jangan menginjak injak mutiara itu mintalah maka kalian akan menerima carilah maka kalian akan mendapat ketuklah maka pintu akan dibukakan untukmu karena orang yang minta akan menerima orang yang mencari akan mendapat dan orang yang mengetuk akan dibukakan pintu diantara kalian apakah ada ayah yang memberikan batu kepada anaknya kalau ia minta poti atau memberikan ular kalau ia minta ikan walaupun kalian jahat kalian tahu juga memberikan yang baik kepada anak-anakmu apalagi bapamu di surga ia lebih lagi akan memberikan yang baik kepada orang yang minta kepadanya perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi masuklah melalui pintu yang sempit sebab pintu dan jalan yang menuju ke neraka besar dan lebar dan banyak orang yang melaluinya tetapi sempit dan syukarlah pintu dan jalan yang membawa orang kepada hidup dan hanya sedikit orang yang menemukannya hati-hatilah terhadap nabi-nabi palsu mereka datang kepada kalian bergedok domba tetapi mereka sebenarnya seperti serigala yang puas kalian akan mengenal mereka dari hasil perbuatannya pelukar berduri tidak mengeluarkan buah anggur dan semak berduri tidak menghasilkan buah arah dari pohon yang subur diperoleh buah yang baik dan dari pohon yang tidak subur buah yang buruk pohon yang subur tidak dapat menghasilkan buah yang buruk dan pohon yang tidak subur tidak dapat menghasilkan buah yang baik setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang Dan dibakar Begitu pula dengan nabi-nabi palsu Kalian akan mengenal mereka Dari hasil perbuatannya Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan Akan menjadi anggota umat Allah Tetapi hanya orang-orang yang melakukan Kehendak Bapakku yang di surga Pada hari kiamat Banyak orang akan berkata kepadaku Tuhan, Tuhan Bukankah dengan namamu Kami sudah menyampaikan pesan Allah Dan bukankah dengan nama Tuhan Juga kami sudah mengusir roh-roh jahat Serta mengadakan banyak keajaiban Tetapi aku akan menjawab Aku tidak pernah mengenal kalian Pergi dari sini Kalian yang melakukan kejahatan Nah, orang yang mendengar perkataanku ini Dan menurutinya Sama seperti orang bijak Yang membangun rumahnya di atas batu Pada waktu hujan turun Dan air banjir datang Serta angin kencang memukul rumah itu Rumah itu tidak ropoh Sebab telah dibangun di atas batu Dan orang yang mendengar perkataanku ini Tetapi tidak menurutinya Ia sama seperti orang bodoh Yang membangun rumahnya di atas pasir Pada waktu hujan turun Dan air banjir datang Serta angin kencang memukul rumah itu Rumah itu ropoh Dan kerusakannya hebat sekali Akhirnya Yesus selesai mengajar Dan orang-orang yang ada di situ Heran sekali Mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar dengan wibawa Tidak seperti guru-guru agama mereka Pasal delapan Yesus turun dari bukit Dan banyak orang mengikuti dia Pada waktu itu datanglah Seorang yang berpenyakit kulit yang mengerikan Ia berlutut Dia dapat Yesus Lalu berkata Pak, kalau Bapak mau Bapak dapat menyembuhkan saya Yesus menyamah orang itu sambil berkata Aku mau Sembuhlah Saat itu juga penyakitnya hilang Lalu kata Yesus kepadanya Ingatlah Jangan ceritakan kepada siapapun Tetapi pergilah kepada imam Dan minta dia Untuk memastikan Engkau sudah sembuh Sesudah itu Persembahkanlah kurban Yang diperintahkan Musa Sebagai bukti Kepada orang-orang Bahwa engkau Sungguh-sungguh Sudah sembuh Waktu Yesus Masuk ke Kapernaum Seorang perwira Roma Datang menjumpai dia Dan minta tolong Kepadanya Bapak Kata perwira itu Pelayan saya sakit di rumah Ia berbaring lumpuh Di tempat tidur Dan menderita sekali Kata Yesus Aku akan pergi Menyembuhkan dia Tidak usah Pak Jawab perwira itu Saya tidak patut Menerima Bapak Di rumah saya Bapak Perintahkan saja Nanti Pelayan Saya itu sembuh Sebab Saya pun harus Tunduk Pada perintah atasan Dan di bawah saya Ada juga Prajurit-prajurit Yang harus Tunduk Pada perintah saya Kalau saya Menyuruh Seorang prajurit Pergi Ia pun pergi Saya mengatakan Kepada yang lain Mari sini Ia pun datang Dan kalau saya Memerintahkan hamba saya Buatlah ini Ia pun membuatnya Waktu Yesus Mendengar Apa yang dikatakan Oleh perwira itu Ia kagum sekali Lalu ia berkata Kepada orang-orang Yang sedang Mengikuti dia Bukan main Orang ini Di antara orang Israel pun Belum pernah aku menemukan iman Sebesar ini Sungguh banyak orang Akan datang Dari timur Dan barat Untuk bersukaria Bersama-sama Abraham Isaac Dan Yaakob Di dalam dunia Baru Allah Padahal orang-orang Yang seharusnya Menjadi umat Allah Akan dibuang Ke Kegelapan di luar Disitu mereka Akan menangis Dan menderita Lalu Yesus Berkata Kepada perwira itu Pulanglah Apa yang engkau Percaya itu Akan terjadi Dan saat itu juga Pelayannya itu Sembuh Yesus pergi Ke rumah Petrus Disitu ia melihat Ibu meretua Petrus Sedang sakit demam Di tempat tidur Yesus menjamah tangannya Lalu demamnya hilang Ia bangun Dan mulai Melayani Yesus Pada waktu Mulai petang Orang membawa Kepada Yesus Banyak orang Yang kemasukan Roh jahat Dan dengan Sepatah kata saja Yesus mengusir Roh-roh jahat itu Dan menyembuhkan juga Semua orang Yang sakit Yesus melakukan Semuanya itu Dan dengan itu Terjadilah Apa yang dikatakan Oleh Nabi Yesaya Yaitu Ia menanggung Penderitaan kita Dan menyembuhkan Penyakit kita Ada banyak sekali Orang di sekeliling Yesus Waktu Yesus melihat Mereka semuanya Ia menyuruh Pengikut-pengikutnya Menyebrangi Danau Lalu seorang guru Agama datang Kepadanya Dan berkata Bapak guru Saya mau mengikuti Bapak Kemana Saja Yesus menjawab Serigala punya Liang Dan burung Punya sarang Tetapi Anak manusia Tidak punya Tempat berbaring Lalu seorang pengikutnya Yang lain berkata Pak Isinkanlah Saya pulang dahulu Untuk menguburkan Ayah saya Tetapi Yesus menjawab Ikutlah aku Dan biarkan Orang mati Menguburkan Orang matinya sendiri Yesus naik ke perahu Dan Pengikut-pengikutnya Ikut bersama Dia Tiba-tiba Angin ribut Yang hebat sekali Melanda danau Sehingga Perahu Dipukul ombak Pada waktu itu Yesus sedang tidur Maka Pengikut-pengikutnya Pergi kepadanya Dan membangunkan Dia Pak tolong Kita celaka Seru mereka Mengapa kalian takut Kata Yesus Kalian kurang Percaya Kepadaku Kemudian Yesus berdiri Dan membentak Angin Dan danau itu Lalu danau Menjadi Sangat tenang Pengikut-pengikut Yesus heran Mereka berkata Orang apakah Dia ini Sampai angin Dan ombak pun Menuruti Perintahnya Yesus Sampai Di seberang Danau Di daerah Gadara Disana Dua orang Yang kemasukan Roh jahat Datang Kepadanya Kedua orang Itu ganas Sekali Sehingga Tidak seorang pun Berani lewat Disitu Mereka Keluar Dari Gua-gua Kuburan Dan Berteriak Anak Allah Akan Kau Apakan Kami Apakah Engkau Sudah Mau Menyiksa Kami Walaupun Belum Waktunya Tidak Jauh Dari Situ Ada Banyak Sekali Babi Sedang Mencari Makan Roh-roh Jahat Itu Memohon Kepada Yesus Kalau Kau Akan Menyuruh Kami Keluar Suruh Kami Masuk Kedalam Babi Babi Itu Pergi Kata Yesus Roh-roh Jahat Itu Pergi Dari Kedua Orang Itu Lalu Masuk Kedalam Babi Babi Dan Babi Babi Itu Pun Lari Dan Terjun Dari Pinggir Jurang Kedalam Danau Lalu Tenggelam Penjaga Penjaga Babi Itu Lari Kekota Dan Menceritakan Semua Kejadian Itu Juga Mengenai Apa Yang Terjadi Dengan Kedua Orang Yang Kemasukan Roh Jahat Itu Maka Semua Orang Di Kota Itu Pun Pergi Menjumpai Yesus Waktu Mereka Melihat Yesus Mereka Minta Dengan Sangat Supaya Ia Meninggalkan Daerah Mereka Melihat Yesus Pasal Sembilan Yesus Naik Kedalam Perahu Lalu Menyeberangi Danau Kembali Kekampung Halamanya Disitu Orang Membawa Kepadanya Seorang Lumpuh Yang Terbaring Titikar Waktu Yesus Melihat Tetapa Besar Iman Orang Orang Itu Ia Berkata Kepada Orang Lumpuh Itu Tabahlah Anakku Dosa Dosamu Sudah Diampuni Beberapa Guru Agama Yang Ada Disitu Berkata Dalam Hati Orang Ini Menghina Allah Yesus Tau Pikiran Mereka Jadi Ia Berkata Mengapa Pikiranmu Sejahat Itu Manakah Yang Lebih Mudah Mengatakan Dosamu Sudah Diampuni Atau Mengatakan Bangunlah Dan Berjalan Tetapi Sekarang Aku Akan Membuktikan Kepadamu Bahwa Di atas Bumi Ini Anak Manusia Berkuasa Untuk Mengampuni Dosa Lalu Yesus Berkata Kepada Kepada Orang Lumpuh Itu Bangun Angkat Tikarmu Dan Pulanglah Orang Lumpuh Itu Pun Bangun Dan Pulang Ke Rumah Waktu Orang Orang Melihat Kejadian Itu Mereka Ketakutan Dan Memuji Allah Sebab Allah Sudah Memberikan Kuasa Yang Begitu Besar Kepada Manusia Kemudian Yesus Meninggalkan Tempat Itu Sementara Berjalan Ia Melihat Seorang Penagih Pajak Bernama Matius Sedang Duduk Di Kantor Pajak Yesus Berkata Kepadanya Mari Ikut Aku Maka Matius Berdiri Dan Mengikut Yesus Waktu Yesus Sedang Makan Di Rumah Matius Datanglah Banyak Penagih Pajak Dan Orang Orang Yang Dianggap Tidak Baik Oleh Masyarakat Ikut Makan Bersama Sama Yesus Dan Pengikut Pengikutnya Ada Orang Farisi Yang Melihat Hal Itu Dan Mereka Bertanya Kepada Pengikut Pengikut Yesus Apa Sebab Gurumu Makan Bersama Sama Dengan Penagih Pajak Dan Orang Orang Tidak Baik Yesus Mendengar Pertanyaan Mereka Lalu Menjawab Orang Yang Sehat Tidak Memerlukan Dokter Hanya Orang Yang Sakit Saja Selidikilah Apa Artinya Ayat Alkitab Ini Aku Menghendaki Belas Kasian Dan Bukan Kurban Binatang Bukan Untuk Memanggil Orang Yang Menganggap Dirinya Sudah Baik Melainkan Orang Yang Dianggap Hina Setelah Itu Pengikut Pengikut Yohanes Pembaptis Datang Kepada Yesus Lalu Mereka Bertanya Mengapa Kami Dan Orang Orang Farisi Berpuasa Sedangkan Pengikut Pengikut Bapak Tidak Yesus Menjawab Bagaimanakah Pendapat Kalian Bisakah Tamu Tamu Di Pesta Kawin Bersedih Hati Kalau Mempelai Laki-laki Masih Ada Bersama Sama Mereka Tentu Tidak Tetapi Akan Tiba Saatnya Mempelai Laki-laki Itu Diambil Dari Mereka Waktu Itu Barulah Mereka Berpuasa Tidak Ada Orang Yang Menambal Baju Yang Sudah Tua Dengan Sepotong Kain Yang Masih Baru Sebab Kain Penambal Itu Akan Menciut Dan Menyopek Baju Itu Sehingga Mengakibatkan Sobekan Yang Lebih Besar Begitu Juga Tidak Ada Orang Yang Menuang Anggur Baru Kedalam Kantong Kulit Yang Tua Sebab Kantong Itu Akan Pecah Dan Rusak Lalu Anggurnya Terbuang Anggur Anggur Baru Harus Dituang Kedalam Kantong Yang Baru Juga Supaya Kedua Duanya Tetap Baik Sementara Yesus Berbicara Kepada Pengikut Pengikut Yohanes Pembaktis Datanglah Seorang Pemimpin Rumah Ibadat Ia Berlutut Di Depan Yesus Dan Berkata Anak Perempuan Saya Baru Saja Meninggal Tetapi Sudilah Datang Untuk Menjamahnya Supaya Ia Hidup Pagi Yesus Bangkit Dan Bersama Pengikut Pengikutnya Pergi Dengan Orang Itu Di Tengah Jalan Seorang Wanita Yang Sudah 12 Tahun Lamanya Sakit Pendaraan Yang Berhubungan Dengan Haidnya Datang Mendekati Yesus Dari Belakang Ia Berpikir Asal Saja Saya Menyentuh Jubahnya Saya Akan Sembuh Lalu Ia Menyentuh Ujung Jubah Yesus Saat Itu Yesus Menoleh Dan Melihat Wanita Itu Lalu Berkata Kepadanya Tabahlah Anakku Karena Engkau Percaya Kepadaku Engkau Sembuh Pada Saat Itu Wanita Itu Sembuh Kemudian Yesus Sampai Di rumah Pemimpin Rumah Ibadat Itu Ketika Ia Melihat Pemain Pemain Musik Perkahungan Dan Banyak Orang Yang Ribut Ia Berkata Kepada Mereka Keluar Kamu Semua Anak Ini Tidak Mati Ia Hanya Tidur Mereka Semua Menertawakan Yesus Sesudah Orang Orang Itu Keluar Yesus Masuk Kedalam Kamar Anak Itu Dan Memegang Tangannya Lalu Bangkitlah Anak Perempuan Itu Kabar Itu Tersebar Keseluruh Daerah Itu Yesus Pergi Dari Situ Dan Di Tengah Jalan Dua Orang Buta Mengikuti Dia Mereka Berteriak Anak Daud Kasianilah Kami Ketiga Yesus Masuk Kedalam Rumah Kedua Orang Buta Itu Datang Kepadanya Yesus Bertanya Kepada Mereka Apa Kalian Percaya Bahwa Aku Dapat Menyembuhkan Kalian Percaya Pak Jawab Mereka Lalu Yesus Menjamah Mata Mereka Sambil Berkata Karena Kalian Percaya Jadilah Apa Yang Kalian Harapkan Maka Mereka Bisa Melihat Yesus Memperingatkan Mereka Dengan Tegas Hal Itu Kepada Siapapun Tetapi Mereka Pergi Dan Menyiarkan Berita Tentang Yesus Keseluruh Daerah Waktu Kedua Orang Itu Pergi Seorang Bisu Yang Dikuasai Oleh Roh Jahat Dibawa Kepada Yesus Yesus Mengusir Roh Jahat Itu Dan Pada Saat Itu Juga Orang Itu Bisa Berbicara Lagi Orang Banyak Itu Heran Dan Berkata Belum Pernah Kami Melihat Kejadian Sempa Ini Di Israel Tetapi Orang Orang Farisi Berkata Kepala Roh Roh Jahat Lah Yang Memberi Dia Kuasa Untuk Mengusir Roh Roh Jahat Itu Demikianlah Yesus Pergi Berkeliling Dari Satu Kota Ke Kota Yang Lain Dan Dari Satu Kampung Ke Kampung Yang Lain Ia Mengajar Di Rumah Rumah Ibadat Dan Memartakan Kabar Baik Tentang Bagaimana Allah Memerintah Sebagai Raja Ia Menyembuhkan Orang-orang Yang Menderita Segala Macam Penyakit Dan Jajat Badan Waktu Yesus Melihat Orang Banyak Itu Ia Kasian Kepada Mereka Sebab Mereka Kebingungan Dan Tidak Berdaya Seperti Domba Yang Tidak Punya Gembala Lalu Yesus Berkata Kepada Pengikut-pengikutnya Panenya Banyak Tetapi Penuenya Hanya Sedikit Supaya Mengirim Penue Untuk Panenya Pasal Sepuluh Pada Suatu hari Yesus Memanggil Kedua Belas Orang Pengikutnya Berkumpul Lalu Ia Memberi Kepada Mereka Kuasa Untuk Mengusir Roh-roh Jahat Dan Menyembuhkan Segala Macam Penyakit Dan Segala Macam Cacat Badan Nama Kedua Belas Rasul Itu Ialah Pertama Simon Yang disebut Petrus Dengan Saudaranya Andreas Lalu Yakubus Dengan Saudaranya Yohanes Yaitu Anak-anak Sibideus Kemudian Filipus Dan Bartolomius Dengan Thomas Dan Matius Penagih Pacak Serta Yakubus Anak Alfius Dan Tadeus Lalu Akhirnya Simon Sipatriot Dan Judas Iskariot Yang Mengkhianati Yesus Kedua Belas Rasul Itu Kemudian Diutus Oleh Yesus Dengan Mendapat Petunjuk Petunjuk Ini Janganlah Pergi Ke Daerah Orang-orang Yang Bukan Yahudi Jangan Juga Ke Kota-kota Orang Samaria Tetapi Pergilah Kepada Orang-orang Israel Khususnya Kepada Mereka Yang Sesat Beritahukanlah Kepada Mereka Bahwa Allah Akan Segera Memerintah Sebagai Raja Sembuhkanlah Orang-orang Yang Sakit Hidupkan Orang-orang Yang Mati Sembuhkanlah Orang-orang Yang Berpenyakit Kulit Yang Mengerikan Dan Usirlah Roh-roh Jahat Kalian Sudah Menerima Semuanya Itu Dengan Jumah-jumah Jadi Berilah Juga Dengan Jumah-jumah Jangan Membawa Uang Emas Uang Perat Ataupun Uang Tembaga Janganlah Membawa Kantong Sedekah Atau Dua Lepakean Untuk Perjalanan Atau Sepatu Ataupun Tongkat Sebab Orang Yang Bekerja Sudah Seharusnya Dijamin Kebutuhannya Kalau Kalian Sampai Di Kota Atau Kampung Carilah Seorang Yang Mau Menerima Kalian Tinggal Dengan Dia Sampai Kalian Berangkat Lagi Waktu Kalian Masuk Rumah Katakanlah Semoga Tuhan Memberkati Kalian Kalau Orang-orang Di Rumah Itu Menerima Kalian Biarlah Salamu Itu Tetap Pada Mereka Tetapi Kalau Mereka Tidak Menerima Kalian Tariklah Kembali Salamu Itu Kalau Ada Rumah Atau Kota Yang Tidak Mau Menerima Kalian Atau Tidak Mau Mendengar Kalian Tinggalkan Tempat Itu Dan Kebaskan Debu Dari Tapak Kakimu Ingatlah Pada Hari Kiamat Orang-orang Kota Sodom Dan Gemora Akan Lebih Mudah Diampuni Allah Daripada Orang-orang Di Kota Itu Perhatikan Ini Aku Mengutus Kalian Seperti Domba Yang Tidak Berdaya Ketengah Tengah Serigala Kanas Kalian Harus Waspada Seperti Ular Dan Tulus Hati Seperti Burung Merpati Berjaga Jagalah Sebab Kalian Akan Ditangkap Dan Dihadapkan Kemah Mahkamah Mahkamah Kalian Akan Disiksa Di Rumah Rumah Ibadat Kalian Akan Dibawa Kehadapan Penguasa Penguasa Dan Raja Raja Karena Kalian Pengikutku Dan Itulah Kesempatan Bagimu Untuk Memberi Kesaksian Tentang Aku Kepada Mereka Dan Kepada Orang Orang Yang Tidak Mengenal Allah Tetapi Kalau Kalian Dibawa Untuk Diadili Jangan Khawatir Mengenai Apa Yang Kalian Harus Katakan Atau Bagaimana Kalian Harus Berbicara Sebab Apa Yang Kalian Harus Katakan Itu Akan Diberitahukan Kepadamu Pada Waktunya Karena Yang Berbicara Pada Waktu Itu Bukanlah Kalian Melainkan Roh Bapak Yang Disurga Melalui Kalian Akan Terjadi Bahwa Orang Akan Menyerahkan Saudaranya Sendiri Untuk Dibunuh Dan Itupun Yang Akan Terjadi Antara Bapak Dengan Anaknya Anak Anak Akan Melawan Ibu Bapak Dan Menyerahkan Mereka Untuk Dibunuh Kalian Akan Dibenci Oleh Semua Orang Karena Kalian Pengikutku Tetapi Orang Yang Bertahan Sampai Akhir Akan Diselamatkan Kalau Kalian Dianiaya Di Suatu Kota Larilah Ke Kota Yang Berikut Aku Beritahukan Kepadamu Sebelum Kalian Selesai Mengunjungi Semua Kota Kota Israel Anak Manusia Sudah Datang Murid Tidak Lebih Besar Dari Gurunya Dan Pelayan Tidak Lebih Besar Dari Tuanya Sudah Cukup Kalau Seorang Murid Menjadi Seperti Gurunya Dan Seorang Pelayan Seperti Tuanya Kalau Kepala Keluarga Sudah Diberi Nama Belsebul Apalagi Seisi Rumahnya Mereka Akan Diberi Nama Yang Lebih Buruk Lagi Janganlah Takut Kepada Manusia Tidak Ada Yang Tersembunyi Yang Tidak Akan Kelihatan Dan Tidak Ada Yang Dirahasiakan Yang Tidak Akan Dibongkar Apa Yang Kukatakan Kepadamu Dalam Gelap Haruslah Kalian Ulangi Di Dalam Terang Siang Hari Dan Apa Yang Dibisikkan Di Telingamu Umumkanlah Itu Seluas Luasnya Janganlah Takut Kepada Mereka Yang Membunuh Badan Tetapi Tidak Berkuasa Membunuh Jiwa Takutlah Kepada Allah Yang Berkuasa Membinasakan Baik Badan Maupun Jiwa Di Dalam Neraka Satu Mata Uang Yang Paling Kecil Meskipun Begitu Tidak Ada Seekor Pun Jatuh Ketanah Kalau Tidak Dikehendaki Bapamu Jumlah Rambut Di Kepalamu Sudah Dihitung Semuanya Sebab Itu Janganlah Takut Kalian Lebih Berharga Daripada Burung Burung Pipit Barang Siapa Mengakui Di Depan Umum Bahwa Ia Pengikutku Aku Pun Akan Mengakui Dia Di Hadapan Bapaku Di Surga Tetapi Barang Siapa Menyangkal Di Muka Umum Bahwa Ia Pengikutku Aku Pun Akan Menyangkal Dia Di Hadapan Bapaku Di Surga Janganlah Menyangka Bahwa Aku Membawa Perdamaian Ke Dunia Ini Aku Tidak Membawa Perdamaian Tetapi Perlawanan Aku Datang Menyebabkan Anak Laki-laki Melawan Bapanya Anak Perempuan Melawan Ibunya Dan Menantu Perempuan Ya Yang Akan Menjadi Musuh Terbesar Adalah Anggota Keluarga Sendiri Orang Yang Mengasih Bapanya Atau Ibunya Lebih Daripadaku Tidak Patut Menjadi Pengikutku Begitu Juga Orang Yang Mengasih Anaknya Laki-laki Atau Perempuan Lebih Daripadaku Dan Orang Yang Tidak Memikul Salibnya Dan Mengikuti Aku Tidak Patut Menjadi Pengikutku Orang Yang Mempertahankan Hidupnya Tapi Orang Yang Kehilangan Hidupnya Karena Setia Kepadaku Akan Mendapat Hidupnya Orang Yang Menerima Kalian Menerima Aku Dan Orang Yang Menerima Aku Menerima Dia Yang Mengutus Aku Orang Yang Menerima Nabi Karena Ia Nabi Akan Menerima Upah Seorang Nabi Dan Siapa Yang Menerima Seorang Yang Baik Karena Ia Baik Akan Menerima Upah Seorang Yang Baik Barang Siapa Memberi Minum Biar Cuma Air Dingin Saja Kepada Salah Seorang Dari Orang Orang Hina Dina Ini Karena Ia Pengikutku Percayalah Ia Pasti Akan Menerima Upahnya Pasal Sebelas Setelah Yesus Memberi Petunjuk Petunjuk Kepada Kedua Belas Pengikutnya Ia Meninggalkan Tempat Itu Ia Pergi Mengajar Dan Menyiarkan Pesan Dari Allah Di Kota Kota Yang Dekat Disitu Yohanes Pembaptis Yang Sedang Di Penjara Mendengar Tentang Pekerjaan Kristus Lalu Ia Menyuruh Beberapa Pengikutnya Pergi Kepada Yesus Untuk Menanyakan Bapakah Orang Yang Akan Datang Menurut Janji Allah Atau Haruskah Kami Menunggu Orang Lain Yesus Menjawab Kembalilah Kepada Yohanes Dan Beritahukanlah Apa Yang Kalian Dengar Dan Lihat Orang Puta Melihat Orang Lumpuh Berjalan Orang Berpenyakit Kulit Yang Mengerikan Sembuh Orang Tuli Mendengar Orang Mati Hidup Kembali Dan Kabar Baik Dari Allah Diberitakan Kepada Orang Orang Miskin Berbagialah Orang Yang Tidak Ada Alasan Untuk Menolak Aku Sesudah Sesudah Utusan Utusan Yohanes Itu Pergi Yesus Mulai Berbicara Kepada Orang Banyak Tentang Yohanes Katanya Kalian Pergi Ke Badang Gurun Untuk Melihat Apa Sehelai Rumput Yang Ditiup Anginkah Kalian Pergi Untuk Melihat Apa Seorang Yang Berpakaian Bagus Orang Orang Yang Berpakaian Begitu Tinggal Di Istana Jadi Mengapa Kalian Pergi Ke Badang Gurun Untuk Melihat Seorang Nabi Benar Malah Lebih Dari Seorang Nabi Sebab Yohanes Itulah Yang Dimaksudkan Dalam Ayat Alkitab Ini Inilah Utusanku Kata Allah Aku Mengutus Dia Lebih Dahulu Daripadamu Supaya Ia Membuka Jalan Untukmu Ingatlah Di Dunia Ini Tidak Pernah Ada Orang Yang Lebih Besar Daripada Yohanes Pembaptis Namun Demikian Orang Yang Terkecil Di Antara Umat Allah Lebih Besar Daripada Yohanes Sejak Yohanes Mengabarkan Beritanya Sampai Pada Saat Ini Umat Allah Ditentang Oleh Orang Orang Yang Berusaha Menguasainya Dengan Kekerasan Sampai Kedatangan Yohanes Semua Hukum Musa Dan Ajaran Nabi Nabi Bernubuat Tentang Hal-hal Yang Harus Terjadi Dan Kalau Kalian Mau Percaya Yohanes Itulah Elia Yang Kedatangannya Sudah Dinubuatkan Kalau Kalau Punya Telinga Dengarkan Dengan Apa Harus Aku Bandingkan Orang Orang Zaman Ini Mereka Seperti Anak Anak Yang Duduk Di Pasar Sekelompok Berseru Kepada Yang Lain Kami Memainkan Lagu Gembira Untuk Kalian Tetapi Kalian Tidak Mau Menari Kami Menyanyikan Lagu Pergabungan Dan Kalian Tidak Mau Menangis Yohanes Datang Ia Berpuasa Dan Tidak Minum Anggur Dan Orang Orang Berkata Ia Kemasukan Setan Sekarang Anak Manusia Datang Ia Makan Dan Minum Lalu Orang Orang Berkata Lihat Orang Itu Ragus Pemabuk Kawan Penagih Pajak Dan Kawan Orang Berdosa Meskipun Begitu Kebijaksanaan Allah Terbukti Dari Hasil Hasilnya Lalu Yesus Mulai Mencelah Kota-kota Dimana Ia Paling Banyak Membuat Keajaiban Sebab Orang-orang Di Kota-kota Itu Tidak Mau Bertobat Dari Dosa-dosa Mereka Celaka Kamu Korasim Dan Celaka Juga Kamu Bedsaida Seandainya Keajaiban-keajaiban Yang Dibuat Di Tengah-tengahmu Sudah Dilakukan Ditirus Dan Sidon Pasti Orang-orang Disana Sudah lama Bertobat Dari dosa-dosa Mereka Dan Memakai Pakaian Bergabung Serta Menaruh Abu Ke Atas Kepala Ingatlah Pada Hari Kiamat Orang-orang Tirus Dan Sidon Akan Lebih Mudah Diampuni Allah Daripada Kalian Dan Kamu Kapernaum Apakah Kamu Akan Ditinggikan Sampai Kesurga Tidak Malah Kamu Akan Dibuang Ke Neraka Sebab Seandainya Keajaiban Keajaiban Yang Dibuat Di Tengah-tengah Mu Itu Sudah Dibuat Di Sodom Sodom Itu Masih Ada Sampai Saat Ini Ingatlah Pada Hari Kiamat Orang Sodom Akan Lebih Mudah Diampuni Allah Daripada Kalian Pada Waktu Itu Yesus Berdoa Bapak Tuhan Yang Menguasai Langit Dan Bumi Aku Mengucap Terima Kasih Kepadamu Karena Semuanya Itu Engkau Rahasiakan Dari Orang-orang Yang Pandai Dan Perilmu Tetapi Engkau Tunjukkan Kepada Orang-orang Yang Tidak Terpelajar Itulah Yang Menyenangkan Hati Bapak Lalu Yesus Berkata Segara Sesuatu Sudah Diserahkan Bapak Kepadaku Tidak Seorang Pun Mengenal Anak Selain Bapak Tidak Ada Juga Yang Mengenal Bapak Selain Anak Dan Orang-orang Kepada Siapa Anak Itu Memperkenalkan Bapak Datanglah Kepadaku Kamu Semua Yang Lelah Dan Merasakan Beratnya Beban Aku Akan Menyegarkan Kamu Ikutlah Perintahku Dan Belajarlah Daripadaku Sebab Aku Ini Lemah Lembut Dan Rendah Hati Maka Kamu Akan Merasa Segar Karena Perintah-perintahku Menyenangkan Dan Beban Yang Kutanggungkan Atasmu Ringan Perintah Perintah Perintahku Menyenangkan Pasal 12 Pada Suatu Hari Sabat Ketika Yesus Lewat Sebuah Ladang Gandum Pengikut-pengikutnya Mulai Memetik Gandum Lalu Memakannya Karena Lapar Ketika Orang-orang Farisi Melihat Itu Mereka Berkata Kepada Yesus Lihat Pengikut-pengikutmu Melanggar Hukum Agama Kita Dengan Melakukan Yang Dilarang Pada Risabat Yesus Menjawab Belum Pernahkah Kalian Membaca Tentang Apa Yang Dilakukan Daud Waktu Ia Dan Orang-orang Nyalapar Ia Masuk Kedalam Rumah Allah Lalu Makan Roti Yang Sudah Dipersembahkan Kepada Allah Padahal Menurut Hukum Agama Kita Ia Maupun Orang-orang Nya Tak Boleh Makan Roti Itu Hanya Imam-imam Saja Yang Boleh Atau Belum Pernahkah Kalian Membaca Di Dalam Hukum Musa Bahwa Tiap Hari Sabat Imam-imam Yang Bertugas Di Rumah Tuhan Melanggar Peraturan Hari Sabat Tetapi Tidak Disalahkan Perhatikan Apa Yang Kukatakan Ini Disini Ada Yang Lebih Besar Dari Rumah Tuhan Di Dalam Alkitab Tertulis Belas Kasianlah Yang Kugehendaki Bukan Kurban Binatang Kalau Sekiranya Kalian Benar Benar Mengerti Perkatan Itu Pasti Kalian Tidak Akan Menyalahkan Orang Orang Yang Tidak Bersalah Karena Anak Manusia Berkuasa Atas Hari Sabat Yesus 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 Meninggalkan Tempat Itu Lalu Pergi Ke Sebuah Rumah Ibadat Disitu Ada Orang Yang Tangannya Lumpuh Sebelah Beberapa Orang Yang Mau Mencari Kesalan Yesus Bertanya Kepadanya Apakah Boleh Menyembuhkan Orang Pada Hari Sabat Yesus Menjawab Seandainya Ada Seorang Dari Antara Kalian Punya Seekor Domba Dan Pada Hari Sabat Domba Itu Jatuh Kedalam Lubang Yang Dalam Apakah Pemilik Domba Itu Tidak Akan Berusaha Mengeluarkan Domba Itu Dari Dalam Lubang Itu Nah Manusia Lebih Berharga Dari Domba Jadi Kalau Begitu Boleh Menolong Orang Pada Hari Sabat Kemudian Yesus Berkata Kepada Orang Yang Tangannya Lumpuh Sebelah Itu Ulurkanlah Tanganmu Orang Itu Mengelurkan Tangannya Dan Tangan Itu Sembuh Seperti Tangannya Yang Sebelah Tetapi Orang Orang Farisi Meninggalkan Rumah Ibadat Itu Lalu Bermuhakat Untuk Membunuh Yesus Yesus Tahu Bahwa Orang Orang Farisi Itu Berniat Jahat Terhadap Dirinya Jadi Ia Pergi Dari Tempat Itu Dan Banyak Orang Mengikutinya Lalu Ia Menyembuhkan Semua Orang Yang Sakit Tetapi Ia Melarang Mereka Memberitahukan Tentang Dia Kepada Orang Lain Dengan Demikian Terjadilah Apa Yang Dikatakan Allah Melalui Nabi Yesaya Inilah Inilah Utusanku Yang Kupilih Orang Yang Kukasihi Dan Yang Berkenan Di Hatiku Rohku Akan Kuberikan Kepadanya Keadilanku Akan Diwartakannya Kepada Bangsa Bangsa Ia Tidak Akan Bertengkar Atau Berteriak Atau Berbidato Di Jalan Jalan Raya Buluh Yang Tergulai Tak Akan Dipatahkannya Pelita Yang Redup Tidak Akan Dipadamkannya Ia Akan Berjuang Sampai Keadilan Tercapai Segala Bangsa Akan Menaruh Harapan Kepadanya Kemudian Dibawa Kepada Yesus Seorang Yang Buta Dan Bisu Karena Dikuasai Oleh Roh Jahat Yesus Menyembuhkan Orang Itu Sehingga Ia Dapat Berbicara Dan Melihat Semua Orang Heran Dan Berkata Mungkinkah Dia Ini Anak Daud Yang Dijanjikan Itu Ketika Orang-orang Farisi Mendengar Itu Mereka Menjawab Orang Ini Hanya Bisa Mengusir Roh Jahat Karena Bersebul Kepala Roh-roh Jahat Telah Memberi Kuasa Itu Kepadanya Yesus Mengetahui Pikiran Orang-orang Farisi Itu Jadi Ia Berkata Kepada Mereka Kalau Suatu Negara Terpecah Dalam Golongan Golongan Yang Saling Permusuhan Negara Itu Tidak Akan Bertahan Dan Sebuah Kota Atau Keluarga Yang Terpecah Pecah Dan Bermusuhan Satu Sama Lain Akan Hancur Begitu Juga Di Dalam Kerajaan Iblis Kalau Kalau Satu Kelompok Mengusir Kelompok Yang Lain Maka Kerajaan Iblis Sudah Terpecah Pecah Dan Akan Runtuh Kalian Berkata Bahwa Aku Mengusir Roh Jahat Karena Kuasa Belsebul Kalau Begitu Dengan Kuasa Siapa Pengikut Pengikutmu Mengusir Roh Jahat Pengikut Pengikutmu Itu Sendiri Yang Membuktikan Bahwa Kalian Salah Tetapi Aku Mengusir Roh Jahat Dengan Kuasa Roh Dan Itu Berarti Bahwa Allah Sudah Mulai Memerintah Di Tengah Tengah Kalian Bagaimana Orang Dapat Masuk Kedalam Rumah Seorang Yang Kuat Untuk Merampas Hartanya Kalau Ia Tidak Lebih Dahulu Mengikat Orang Kuat Itu Sesudah Itu Baru Ia Dapat Merampas Hartanya Orang Yang Tidak Memihak Aku Sesungguhnya Menentang Aku Dan Orang Yang Tidak Membantu Aku Sesungguhnya Merusak Pekerjaanku Oleh sebab Itu Ketahuilah Apabila Orang Berbuat Dosa Dan Mengucap Penghinaan Ia Dapat Diampuni Tetapi Kalau Ia Menghina Roh Allah Ia Tidak Dapat Diampuni Apabila Orang Mengatakan Sesuatu Menentang Anak Manusia Ia Dapat Diampuni Tetapi Apabila Ia Menghina Roh Allah Ia Tidak Dapat Diampuni Baik Sekarang Maupun Diakhiran Untuk Mendapat Buah Yang Baik Pohonnya Harus Subur Kalau Pohonnya Tidak Subur Buahnya Tidak Baik Juga Subur Tidaknya Suatu Pohon Diketahui Dari Buahnya Kamu Orang Jahat Bagaimana Mungkin Kamu Dapat Mengucapkan Hal-hal Yang Baik Kalau Kamu Jahat Apa Yang Diucapkan Oleh Mulut Itulah Yang Melimpah Dari Hati Orang Yang Baik Mengucapkan Hal-hal Yang Baik Karena Ia Penuh Kebaikan Sebaliknya Orang Yang Jahat Mengucapkan Hal-hal Yang Jahat Karena Ia Penuh Kejahatan Jadi Ingatlah Pada Hari Kiamat Setiap Orang Harus Bertanggung Jawab Atas Setiap Ucapannya Yang Tidak Berguna Sebab Kata-katamu Sendirilah Yang Akan Dipakai Untuk Memutuskan Apakah Engkau Bersalah Atau Tidak Kemudian Beberapa Guru Agama Dan Orang-orang Farisi Berkata Pak 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 Kami Ingin Melihat Bapak Membuat Keajaiban Alangkah Jahatnya Dan Durhakanya Orang-orang Zaman Ini Jawab Yesus Kalian Minta Aku Membuat Keajaiban Kalian Tidak Akan Diberi Satu Keajaiban Pun Kecuali Keajaiban Nabi Yunus Yunus Tinggal Tiga hari Tiga Malam Di Dalam Perut Ikan Besar Begitu Juga Anak Manusia Akan Tinggal Tiga Hari Tiga Malam Di Dalam Perut Bumi Pada Hari Kiamat Penduduk Niniwe Akan Bangkit Bersama Orang-orang Zaman Ini Dan Menuduh Mereka Sebab Orang-orang Niniwe Itu Bertobat Dari Dosa-dosa Mereka Ketika Yunus Berhutbah Kepada Mereka Tetapi Disini Sekarang Ada Yang Lebih Besar Daripada Yunus Pada Hari Kiamat Ratu Dari Negeri Selatan Akan Bangkit Bersama Orang-orang Zaman Ini Dan Menuduh Mereka Sebab Untuk Mendengarkan Pengajaran Salomo Yang Bijak Ratu Itu Membuat Perjalanan Yang Jauh Sekali Dari Ujung Bumi Tetapi Disini Sekarang Ada Yang Lebih Besar Daripada Salomo Apabila Roh Jahat Meninggalkan Seseorang Roh Itu Berkeliling Ke Tempat Tempat Yang Kering Untuk Mencari Tempat Istirahat Tetapi Ia Tidak Mendapatnya Oleh Sebab Itu Ia Berkata Saya Akan Kembali Ke Rumah Yang Sudah Saya Tinggalkan Waktu Ia Sampai Di Sana Rumah Itu Kosong Persih Dan Teratur Lalu Ia Pergi Dan Membawa Tujuh Roh Lain Yang Lebih Jahat Dari Dia Kemudian Mereka Masuk Kedalam Orang Itu Lalu Tinggal Disitu Dan Akhirnya Kadaan Orang Itu Menjadi Lebih Buruk Dari Semula Itulah Juga Yang Akan Terjadi Dengan Orang Orang Jahat Zaman Ini Sementara Yesus Berbicara Dengan Orang Banyak Itu Datanglah Ibu Dan Saudara Saudaranya Mereka Berdiri Di Luar Sambil Berusaha Untuk Dapat Berbicara Dengan Dia Seorang Dari Orang Banyak Itu Berkata Kepada Yesus Pak Ibu Dan Saudara Saudara Bapak Ada Di Luar Mereka Ingin Berbicara Dengan Bapak Lalu Yesus Menjawab Siapakah Ibuku Siapakah Saudara Saudaraku Lalu Ia Menunjuk Kepada Pengikut Pengikutnya Dan Berkata Inilah Ibu Dan Saudara Saudaraku Orang Yang Melakukan Gendak Bapak Yang Disurga Dialah Saudara Laki-laki Saudara Perempuan Dan Ibuku Pasal 13 Pada 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 Itu Juga Yesus Meninggalkan Rumah Itu Lalu Pergi Ketepi Danau Dan Duduk Disitu Banyak Sekali Orang Yang Berkumpul Di Sekeliling Yesus Karena Itu Ia Pergi Duduk Di Dalam Perahu Sedangkan Orang Banyak Itu Berdiri Di Pantai Lalu Yesus Mengajar Banyak Hal Kepada Mereka Dengan Memakai Perumpamaan Seorang Petani Pergi Menabur Benih Demikianlah Yesus Mulai Dengan Ceritanya Ketika Sedang Menabur Ada Benih Yang Jatuh Di Jalan Lalu Burung Datang Dan Benih Itu Dimakan Habis Ada Juga Yang Jatuh Di Tempat Berbatu Batu Yang Tanahnya Sedikit Benih Benih Itu Segera Tumbuh Karena Kurang Tanah Tetapi Waktu Matahari Sudah Naik Tunas Tunas Itu Mulai Layu Kemudian Kering Dan Mati Karena Akarnya Tidak Masuk Cukup Dalam Ada Pula Benih Yang Jatuh Di Tengah Semak Berduri Semak Berduri Itu Tumbuh Dan Menghimpit Tunas Tunas Itu Sampai Mati Tetapi Ada Juga Benih Yang Jatuh Di Tanah Yang Subur Lalu Berbuah Ada Yang Seratus Ada Yang 60 Dan Ada Juga Yang 30 Kali Hebat Sesudah Menceritakan Perumpamaan Itu Yesus Berkata Kalau Punya Telinga Dengarkan Kemudian Kemudian Pengikut Pengikut Yesus Datang Dan Bertanya Kepadanya Mengapa Bapak Memakai Pumpamaan Kalau Berbicara Dengan Orang Banyak Itu Yesus Menjawab Sebab Kalian Sudah Diberi Anugerah Untuk Mengetahui Rahasia Tentang Bagaimana Allah Memerintah Sedangkan Mereka Tidak Karena Orang Yang Sudah Mempunyai Akan Diberi Lebih Banyak Lagi Dan Ia Akan Berkelebihan Tetapi Orang Yang Tidak Mempunyai Apa- Apa Maka Sedikit Yang Ada Padanya Malah Akan Diambil Itulah Sebabnya Aku Memakai Perumpamaan Kalau Berbicara Dengan Orang Tanya Karena Mereka Melihat Tetapi Seperti Orang Yang Tidak Melihat Mereka Mendengar Tetapi Seperti Orang Yang Tidak Mendengar Dan Tidak Mengerti Dengan Itu Terjadilah Yang Dinubuatkan Nabi Yesaya Allah Berkata Mereka Akan Terus Mendengar Tetapi Tidak Mengerti Mereka Akan Terus Memperhatikan Tetapi Tidak Tahu Apa Yang Terjadi Sebab Pikiran Orang-orang Ini Sudah Menjadi Tumpul Telinga Mereka Sudah Menjadi Tuli Dan Mata Mereka Sudah Dipejamkan Ini Terjadi Supaya Mata Mereka Jangan Melihat Telinga Mereka Jangan Mendengar Pikiran Mereka Jangan Mengerti Dan Jangan Kembali Kepadaku Lalu Aku Menyembuhkan Mereka Tetapi Alangkah Beruntung Kata Yesus Kepada Pengikut Pengikutnya Sebab Kalian Sungguh Melihat Dan Mendengar Ingatlah Banyak Nabi Dan Orang Yang Taat Kepada Allah Ingin Melihat Yang Kalian Lihat Sekarang Ini Tetapi Mereka Tidak Melihatnya Mereka Ingin Mendengar Apa Yang Kalian Dengar Sekarang Ini Tetapi Mereka Tidak Mendengarnya Dengarlah Apa Arti Perumpamaan Tentang Penabur Itu Penih Yang Jatuh Di Jalan Ibarat Orang Orang Yang Mendengar Kabar Tentang Bagaimana Allah Memerintah Tetapi Tidak Mengerti Si Jahat Itu Datang Dan Merampas Apa Yang Sudah Ditabur Dalam Hati Mereka Penih Yang Jatuh Di Tempat Yang Berbatu Batu Ibarat Orang Orang Yang Mendengar Kabar Itu Dan Langsung Menerimanya Dengan Senang Hati Tetapi Kabar Itu Tidak Berakar Dalam Hati Mereka Sehingga Tidak Tahan Lama Begitu Mereka Menderita Kesusahan Atau Penganiayaan Karena Kabar Itu Langsung Mereka Murta Pelin Yang Jatuh Di Tengah Tengah Semak Berduri Ibarat Orang Orang Yang Mendengar Kabar Itu Tetapi Khawatir Tentang Hidup Mereka Dan Ingin Hidup Mewah Karena Itu Kabar Dari Allah Terhimpit Di Dalam Hati Mereka Sehingga Tidak Berbuah Dan Penih Yang Jatuh Di Tanah Yang Subur Ibarat Orang Orang Yang Mendengar Kabar Itu Dan Memahaminya Mereka Berbuah Banyak Ada Yang Seratus Ada Yang Enam Puluh Dan Ada Yang Tiga Puluh Kali Lipat Hasilnya Yesus Menceritakan Lagi Sebuah Perumpamaan Kepada Orang Banyak Katanya Apabila Allah Memerintah Keadanya Seperti Perumpamaan Ini Seorang Petani Menabur Benih Yang Baik Di Ladangnya Pada Suatu Malam Ketika Semua Orang Sedang Tidur Musuh Petani Itu Datang Menabur Benih Alang-alang Di antara Gandum Itu Lalu Pergi Ketika Tanaman Tanaman Itu Tumbuh Dan Mayang-mayangnya Mulai Muncul Kelihatanlah Juga Alang-alang Itu Lalu Orang-orang Gajian Petani Itu Datang Kepada Petani Itu Dan Berkata Tuan Bukankah Tuan Menanam Benih Yang Baik Dilarang Tuan Bagaimana Jadinya Sampai Ada Alang-alang Di Sana Petani Itu Menjawab Itu Perbuatan Musuh Lalu Orang-orang Gajian Petani Itu Bertanya Lagi Tuan Mau Kami Pergi Mencabut Alang-alang Itu Tidak Jawabnya Sebab Kalau Alang-alang Itu Dicabut Nanti Gandumnya Turut Tercabut Biarkanlah Alang-alang Itu Tumbuh Bersama-sama Sampai Waktu Menue Nanti Saya Akan Berkata Kepada Orang-orang Yang Menue Kumpulkan Dahulu Alang-alangnya Ikat Lalu Bakar Sesudah Itu Kumpulkan Gandumnya Lalu Simpan Di Dalam Lumbung Yesus Menceritakan Lagi Sebuah Perumpamaan Kepada Orang Banyak Katanya Apabila Allah Memerintah Keadaannya Seperti Perumpamaan Ini Sebuah Biji Sawi Diambil Oleh Seseorang Lalu Ditanam Di Ladangnya Biji Sawi Adalah Benih Yang Paling Kecil Tetapi Kalau Sudah Tumbuh Ia Menjadi Yang Terbesar Di Antara Tanaman Tanaman Ia Menjadi Pohon Sehingga Burung Burung Datang Bersarang Pada Cabang Cabang Ada Sebuah Perumpamaan Lain Yang Diceritakan Yesus Kepada Orang Banyak Apabila Allah Memerintah Keadaannya Seperti Ragi Yang Diambil Oleh Seorang Wanita Lalu Diaduk Dengan Empat Puluh Liter Tepung Terigu Sampai Berkembang Semuanya Semuanya Diajarkan Yesus Kepada Orang Banyak Dengan Memakai Perumpamaan Dengan Demikian Terjadilah Yang Dikatakan Oleh Nabi Aku Memakai Perumpamaan Kalau Berbicara Dengan Mereka Aku Akan Memberitakan Hal-hal Yang Tersembunyi Semenjak Terjadinya Dunia Ini Setelah Itu Yesus Meninggalkan Orang Banyak Itu Lalu Masuk Rumah Pengikut-pengikutnya Datang Dan Berkata Coba Bapak Terangkan Kepada Kami Arti Perumpamaan Tentang Alang-alang Diantara Gandung Yesus Menjawab Orang Yang Menabur Benih Yang Baik Itu Adalah Anak Manusia Ladang Itu Ialah Dunia Ini Benih Yang Baik Itu Adalah Orang-orang Yang Sudah Menjadi Umat Allah Alang-alang Itu Ialah Orang-orang Yang Berpihak Kepada Iblis Musuh Yang Menanam Alang-alang Itu Ialah Iblis Masa Panen Ialah Hari Kiamat Dan Orang-orang Yang Menuai Itu Ialah Malekat Malekat Sebagaimana Alang-alang Dikumpulkan Dan Dipakar Di Dalam Api Begitu Juga Pada Hari Kiamat Nanti Anak Manusia Akan Menyuruh Malekat Malekat Mengumpulkan Dari Antara Umatnya Semua Yang Menyebabkan Orang Berbuat Dosa Dan Semua Orang Lainya Yang Melakukan Kejahatan Mereka Semua Akan Dibuang Kedalam Tunku Berapi Yang Bernyala Nyala Disitu Mereka Akan Menangis Dan Menerita Dan Orang-orang Yang Melakukan Gendak Allah Akan Bersinar Seperti Matahari Di Dalam Dunia Bapak Bapak Mereka Jadi Kalau Punya Telinga Dengarkan Apabila Allah Memerintah Keadaannya Seperti Perumpaman Ini Ada Harta Yang Terpendam Di Dalam Tanah Lalu Ditemukan Oleh Seseorang Dan Dimasukkan Kembali Ke Dalam Tanah Kemudian Karena Gembiranya Orang Itu Pergi Menjual Seluruh Miliknya Lalu Kembali Dan Membeli Tanah Itu Apabila Allah Memerintah Keadaannya Seperti Perumpaman Ini Seorang Pedagang Mencari Mutiara Mutiara Yang Berharga Ketika Ia Menemukan Seputir Mutiara Yang Luar Biasa Indahnya Segera Ia Pergi Dan Menjual Semua Miliknya Lalu Membeli Mutiara Yang Satu Itu Bapila Allah Memerintah Keadaannya Diumpamakan Dengan Jala Yang Ditebarkan Ke Danau Lalu Mendapat Bermacam Macam Ikan Sesudah Jala Itu Penuh Jala Itu Diangkat Ke Darat Oleh Nelayan Nelayan Kemudian Mereka Duduk Dan Memisah Misahkan Ikan Ikan Itu Yang Baik Disimpan Dalam Tempayan Dan Yang Tidak Baik Dibuang Begitulah Halnya Pada hari Kiamat Malaikat Malaikat Akan Pergi Memisahkan Orang Orang Jahat Dari Orang Orang Yang Melakukan Kehendak Allah Kemudian Orang Orang Jahat Itu Dibuang Kedalam Kedalam Tungku Berapi Disitulah Mereka Akan Menangis Dan Menderita Apakah Kalian Mengerti Semuanya Itu Tanya Yesus Mengerti Pak Jawab Mereka Lalu Yesus Berkata Itu Sebabnya Setiap Guru Agama Yang Sudah Menjadi Anggota Umat Allah Adalah Seperti Seorang Tuan Rumah Yang Mengeluarkan Dari Tempat Hartanya Barang Barang Baru Dan Lama Setelah Yesus Selesai Menceritakan Perumpamaan Perumpamaan Itu Ia Meninggalkan Tempat Itu Lalu Kembali Ke Kampung Halam Di Sana Ia Pergi Mengajar Di Rumah Ibadat Dan Orang Orang Yang Mendengarkan Dia Disitu Heran Sekali Mereka Berkata Dari Mana Orang Ini Mendapat Hikmat Seperti Itu Dan Dari Mana Ia Mendapat Kuasa Untuk Membuat Keajaiban Bukankah Ia Anak Tukang Kayu Bukankah Maria Itu Ibunya Dan Saudara Saudaranya Adalah Yakubus Yusuf Simon Dan Judas Dan Bukankah Saudara Saudara Perempuannya Tinggal Disini Juga Dari Mana Ia Mendapat Semuanya Itu Maka Mereka Menolak Yesus Lalu Yesus Berkata Kepada Mereka Seorang Nabi Dihormati Dimana Mana Kecuali Di kampung Halamanya Dan Di rumahnya Sendiri Maka Itu Yesus Tidak Mengerjakan Banyak Keajaiban Disitu Sebab Mereka Tidak Percaya Yesus Tidak Mengerjakan Banyak Keajaiban Pasal Empat Belas Pada Masa Itu Herodes Penguasa Negeri Galilia Mendengar Mengenai Yesus Herodes Berkata Kepada Pejabat Pejabatnya Pasti Ini Yohanes Pembaptis Yang Sudah Hidup Kembali Itu Sebabnya Ia Mempunyai Kuasa Melakukan Keajaiban Sebab Sebelum Itu Herodes Menyuruh Menangkap Yohanes Dan Mengikat Dia Serta Memasukkannya Kedalam Penjara Herodes Berbuat Begitu Karena Soal Herodias Istri Saudaranya Sendiri Yaitu Filipus Sebab Pernah Yohanes Mengatakan Begini Kepada Herodes Tidak Boleh Engkau Kawin Dengan Herodias Sebenarnya Herodes Ingin Membuluh Yohanes Tetapi Ia Takut Kepada Orang-orang Sebab Mereka Menganggap Yohanes Nabi Pada Waktu Herodes Merayakan Hari Ulang Tahunnya Anak Perempuan Herodes Menari Di Hadapan Hadirin Tarianya Sangat Menyenangkan Hati Herodes Sehingga Herodes Berjanji Kepadanya Dengan Sumpah Bahwa Apa Saja Yang Ia Minta Akan Diberikan Kepadanya Karena Dihasut Oleh Ibunya Gadis Itu Berkata Saya Minta Kepala Yohanes Pembatis Diberikan Kepada Saya Sekarang Ini Juga Di Atas Bagi Mendengar Permintaan Itu Herodes Menjadi Sedih Sekali Tetapi Karena Ia Sudah Bersumpah Di Adapan Para Tamunya Ia Memerintahkan Supaya Permintaan Gadis Itu Dipenuhi Ia Menyuruh Orang Pergi Ke Penjara Untuk Memancung Kepala Yohanes Kemudian Kepala Yohanes Itu Dibawa Masuk Di Atas Bagi Dan Diberikan Kepada Gadis Itu Lalu Gadis Itu Membawanya Pula Kepada Ibunya Setelah Itu Pengikut Pengikut Yohanes Datang Mengambil Jenazah Yohanes Dan Menguburkannya Lalu Mereka Pergi Dan Memberitahukan Hal Itu Kepada Yesus Waktu Yesus Mendengar Berita Itu Ia Naik Perahu Sendirian Dan Meninggalkan Tempat Itu Untuk Pergi Ke Suatu Tempat Yang Sunyi Tetapi Ketika Orang Orang Mendengar Tentang Hal Itu Mereka Meninggalkan Kota Kota Mereka Dan Pergi Menyusul Yesus Melalui Jalan Darat Waktu Waktu Yesus Turun Dari Perahu Dan Melihat Orang Banyak Itu Ia Kasian Kepada Mereka Lalu Ia Menyembuhkan Orang Orang Yang Sakit Di Antara Mereka Sore Harinya Pengikut Pengikut Yesus Datang Dan Berkata Kepadanya Hari Sudah Sore Dan Tempat Ini Terpencil Lebih Baik Bapak Menyuruh Orang Orang Ini Pergi Supaya Dapat Membeli Makanan Di Desa Tidak Usah Mereka Pergi Kata Yesus Kalian Saja Beri Mereka Makan Kami Hanya Punya Lima Roti Dan Dua Ikan Jawab Pengikut Yesus Itu Bawa Itu Kemari Kata Yesus Kemudian Ia Menyuruh Orang Banyak Itu Duduk Di Atas Rumput Lalu Ia Mengambil Lima Roti Dan Dua Ikan Itu Lalu Menengadah Ke Langit Dan Mengucap Syukur Kepada Allah Sesudah Itu Ia Membelah Belah Roti Itu Dengan Tangannya Dan Memberikannya Kepada Pengikut Pengikutnya Untuk Dibagi-bagikan Kepada Orang Banyak Itu Mereka Semua Makan Sampai Kenyang Sesudah Itu Pengikut Pengikut Yesus Mengumpulkan Kelebihan Makanan Itu Ada Dua Belas Bakul Penuh Yang Makan Pada Waktu Itu Ada Kira-kira Lima Ribu Orang Belum Terhitung Wanita Dan Anak Setelah Itu Yesus Menyuruh Pengikut-pengikutnya Naik Perahu Dan Lebih Dahulu Menyeberang Danau Sementara Ia Menyuruh Orang Banyak Itu Pulang Sesudah Orang Banyak Itu Pergi Yesus Naik Sebuah Bukit Sendirian Untuk Berdoa Waktu Waktu Sudah Malam Yesus Masih Berada Disitu Sendirian Sementara Itu Perahu Yang Ditumpangi Pengikut-pengikut Yesus Sudah Jauh Di Tengah-tengah Danau Perahu Itu Terhempas-hempas Di Pukul Ombak Karena Angin Berlawanan Arah Dengan Perahu Antara Pukul Tiga Dan Pukul Enam Pagi Yesus Datang Kepada Mereka Berjalan Di Atas Air Ketika Pengikut-pengikutnya Melihat Ia Berjalan Di Atas Air Mereka Tergejut Sekali Hantu Teriak Mereka Ketakutan Tetapi Yesus Langsung Menjawab Tenanglah Aku Yesus Jangan Takut Lalu Petrus Berkata Kalau Engkau Memang Yesus Surulah Saya Datang Berjalan Di Atas Air Datanglah Jawab Yesus Jadi Petrus Turun Dari Berau Berjalan Di Atas Air Dan Datang Kepada Yesus Tetapi Waktu Petrus Melihat Betapa Besarnya Angin Di Danau Itu Ia Takut Dan Mulai Tenggelam Tuhan Tolong Teriaknya Yesus Sekerah Mengelurkan Tangannya Dan Menangkap Dia Dan Berkata Petrus Petrus Kau Ini Kurang Percaya Mengapa Kau Ragu Ragu Kepadaku Lalu Keduanya Naik Ke Perahu Itu Dan Angin Pun Redah Maka Pengikut Pengikut Yesus Sujud Menyembah Dia Mereka Berkata Suluh Tuhan Adalah Anak Allah Waktu Mereka Sampai Di Seberang Danau Mereka Mendarat Di Genesaret Dan Ketiga Orang-orang Disitu Melihat Bahwa Yang Datang Itu Yesus Mereka Menyiarkan Berita Itu Ke Semua Daerah Di Sekitar Kota Itu Lalu Semua Orang Sakit Dibawa Kepada Yesus Dan Mereka Mohon Kepadanya Supaya Boleh Menyentuh Jubahnya Biar Hanya Ujungnya Lalu Semua Yang Menyentuhnya Menjadi Sembuh Pasal 15 Sekelompok Orang Farisi Dan Beberapa Guru Agama Dari Yerusalem Datang Kepada Yesus Mereka Bertanya Kepadanya Mengapa Pengikut Pengikutmu Melanggar Adat Istiadat Nenek Moyang Kita Waktu Akan Makan Mereka Tidak Mencuci Tangan Lebih Dahulu Menurut Peraturan Yesus Menjawab Dan Mengapa Kalian Juga Melanggar Perintah Allah Hanya Karena Mau Mengikuti Adat Istiadat Nenek Moyang Sebab Allah Berkata Hormatilah Ayah Dan Ibumu Dan Barang Siapa Mengatai Ayah Ibunya Harus Dihukum Mati Tetapi Kalian Mengajarkan Kalau Orang Berkata Kepada Orang Tuanya Apa Yang Seharusnya Saya Berikan Kepada Ayah Dan Ibu Sudah Saya Persembahkan Kepada Allah Maka Maka Orang Itu Tidak Lagi Diwajibkan Untuk Menghormati Orang Tuanya Jadi Karena Adat Istiadat Nenek Moyang Kalian Meremehkan Perkataan Allah Kalian Orang Munafik Tepat 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 Yang Dinubatkan Yesaya Tentang Kalian Yaitu Begini Kata Allah Orang Orang Itu Hanya Menyembah Aku Dengan Kata Kata Tetapi Hati Mereka Jauh Dari Aku Percuma Mereka Menyembah Aku Sebab Peraturan Manusia Mereka Ajarkan Seolah Olah Itu Peraturanku Kemudian Yesus Memanggil Orang Orang Dan Berkata Supaya Mengerti Yang Masuk Kemulut Tidak Membuat Orang Itu Najis Hanya Yang Keluar Dari Mulutnya Itulah Yang Menjadikan Dia Najis Lalu Pengikut Pengikut Yesus Datang Dan Berkata Kepadanya Taukah Bapak Bahwa Orang Orang Farisi Itu Tersinggung Waktu Mendengar Bapak Berkata Begitu Yesus Menjawab Setiap Tanaman Yang Tidak Ditanam Oleh Bapaku Di Surga Akan Dicabut Tidak Usah Hiraukan Orang Orang Farisi Itu Mereka Itu Pemimpin Pemimpin Buta Dan Kalau Orang Buta Memimpin Orang Buta Kedua Duanya Akan Jatuh Kedalam Pari Petrus Berkata Tolong Jelaskan Perumpamaan Itu Kepada Kami Pak Yesus Menjawab Mereka Apa Kalian Juga Belum Mengerti Tidak Taukah Kalian Bahwa Yang Masuk Kedalam Mulut Turun Kedalam Perut Dan Kemudian Keluar Lagi Tetapi Yang Keluar Dari Mulut Berasal Dari Hati Dan Itulah Yang Membuat Orang Menjadi Najis Sebab Dari Hati Timbul Pikiran Pikiran Jahat Yang Menyebabkan Orang Membunuh Bersina Berbuat Cabul Mencuri Memberi Kesaksian Palsu Dan Memfitnah Hal Hal Itulah Yang Menyebabkan Orang Menjadi Najis Dan Bukan Makan Dengan Tangan Yang Tidak Dijuji Kemudian Yesus Meninggalkan Tempat Itu Dan Pergi Ke Daerah Dekat Kota Tirus Dan Sidon Seorang Wanita Kanaan Dari Daerah Itu Datang Kepada Yesus Sambil Berseru Seru Anak Daud Kasianilah Saya Anak Perempuan Saya Kemasukan Roh Jahat Keadaannya Parah Betul Yesus Tidak Menjawab Wanita Itu Sama Sekali Lalu Pengikut Pengikut Yesus Datang Kepadanya Dan Memohon Pak Suruh Wanita Itu Pergi Dia Hanya Ribut Ribut Saja Di Belakang Kita Yesus Menjawab Aku Diutus Hanya Kepada Bangsa Israel Khususnya Kepada Mereka Yang Sesat Wanita Itu Datang Lalu Sujud Di Hadapan Yesus Dan Berkata Tolonglah Saya Tuan Yesus Menjawab Tidak Baik Mengambil Makanan Anak Anak Dan Melemparkannya Kepada Anjing Benar Tuan Jawab Wanita Itu Tetapi Anjing Pun Makan Sisa-sisa Yang Jatuh Dari Meja Tuhannya Lalu Yesus Berkata Kepadanya Ibu Sungguh Besar Imanmu Biarlah Terjadi Apa Yang Kau Inginkan Pada Saat Itu Juga Anak Wanita Itu Sembuh Yesus Meninggalkan Tempat Itu Lalu Berjalan Menyusur Pantai Danau Galilea Kemudian Ia Naik Ke Sebuah Bukit Lalu Duduk Disitu Banyak Orang Datang Kepadanya Membawa Orang-orang Yang Timpang Yang Buta Yang Lumpuh Yang Bisu Dan Banyak Lagi Orang Sakit Yang Lain Mereka Meletakkan Orang-orang Itu Di Depan Yesus Dan Ia Menyembuhkan Orang-orang Itu Orang Banyak Yang Ada Disitu Heran Sekali Waktu Mereka Melihat Orang Bisu Dapat Berbicara Orang Timpang Sembuh Orang Lumpuh Berjalan Dan Orang Buta Melihat Lalu Mereka Memuji Muji Allah Bangsa Israel Kemudian Yesus Memanggil Pengikut-pengikutnya Lalu Berkata Aku Kasihan Kepada Orang Banyak Ini Sudah Tiga Hari Lamanya Mereka Bersama-sama Aku Dan Sekarang Mereka Tidak Punya Makanan Aku Tidak Mau Membiarkan Mereka Pulang Dengan Perut Kosong Nanti Mereka Pingsan Di Jalan Lalu Pengikut-pengikut Yesus Bertanya Kepadanya Dimana Kita Bisa Mendapat Makanan Di Daerah Terpencil Ini Untuk Orang Sebanyak Ini Ada Berapa Roti Pada Kalian Tanya Yesus Kepada Mereka Tujuh Jawab Mereka Dan Ikan Kecil Beberapa Ekor Maka Yesus Menyuruh Orang Banyak Itu Duduk Di Atas Tanah Lalu Ia Mengambil Ketujuh Roti Dan Ikannya Kemudian Mengucap Syukur Kepada Allah Sesudah Itu Ia Membelah Roti Dan Ikan Itu Dengan Tangannya Lalu Memberikannya Kepada Pengikut-pengikutnya Dan Mereka Membagi-bagikannya Kepada Orang Banyak Itu Semua Orang Itu Makan Sampai Kenyak Setelah Itu Pengikut-pengikut Yesus Mengumpulkan Kelebihan Makanan Itu Semuanya Ada Tujuh Bagul Penuh Jumlah Orang Laki-laki Saja Yang Makan Pada Waktu Itu Ada Empat Ribu Orang Belum Terhitung Wanita Dan Anak-anak Kemudian Yesus Menyuruh Orang Banyak Itu Pulang Ia Sendiri Naik Sebuah Perahu Dan Pergi Ke Daerah Madadan Pasal 16 Ada Beberapa Orang Farisi Dan Orang Saduki Datang Kepada Yesus Hendak Menjebak Dia Mereka Minta Dia Membuat Keajaiban Untuk Membuktikan Bahwa Ia Datang Dari Allah Yesus Menjawab Kalau Matahari Sedang Terpenang Kalian Berkata Cuaca Baik Sebab Langitnya Merah Dan Pada Pagi Hari Kalian Berkata Hari Ini Akan Hujan Sebab Langit Merah Dan Mendung Nah Kalian Dapat Meramalkan Cuaca Dengan Melihat Keadaan Langit Padahal Tanda-tanda Caman Tidak Bisa Kalian Ramalkan Alangkah Jahatnya Dan Durhakanya Orang-orang Caman Ini Kalian Minta Aku Membuat Keajaiban Kalian Tidak Akan Diberi Satu Keajaiban Pun Kecuali Keajaiban Nabi Yunus Setelah Berkata Begitu Yesus Meninggalkan Mereka Lalu Pergi Waktu Pengikut Pengikut Yesus Sampai Di Seberang Danau Baru Ketahuan Oleh Mereka Bahwa Mereka Lupa Membawa Roti Yesus Berkata Kepada Mereka Berhati Hatilah Terhadap Raki Orang-orang Farisi Dan Saduki Mendengar Kata-kata Yesus Itu Pengikut Pengikutnya Mulai Berkata Satu Sama Lain Ia Berkata Begitu Karena Kita Tidak Membawa Roti Yesus Tahu Apa Yang Mereka Bicarakan Jadi Ia Berkata Mengapa Kalian Persoalkan Tentang Tidak Punya Roti Kalian Kurang Percaya Masih Belum Mengertikah Kalian Apakah Kalian Tidak Ingat Akan Lima Roti Yang Aku Belah Belah Untuk Lima Ribu Orang Berapa Bagul Kelebihan Roti Yang Kalian Kumpulkan Dan Bagaimana Pula Dengan Tujuh Orang Itu Berapa Bagul Kelebihan Makanan Yang Kalian Kumpulkan Mengapa Sampai Kalian Tidak Mengerti Bahwa Aku Bukannya Berbicara Dengan Kalian Mengenai Roti Berhati Hatilah Terhadap Ragi Orang Orang Farisi Dan Sadugi Akhirnya Pengikut Pengikut Yesus Itu Mengerti Bahwa Yesus Menyuruh Mereka Berhati Hati Bukannya Terhadap Ragi Yang Dipakai Untuk Membuat Roti Tetapi Terhadap Pengajaran Pengajaran Orang Orang Farisi Dan Sadugi Yesus Pergi Ke Daerah Dekat Kota Kaisaria Filipi Disitu Ia Bertanya Kepada Pengikut Pengikutnya Menurut Kata Orang Anak Manusia Itu Siapa Pengikut Pengikutnya Menjawab Ada Yang Berkata Yohanes Pembaptis Ada Juga Yang Berkata Elia Yang Lain Lagi Berkata Yermia Atau Salah Seorang Nabi Tetapi Menurut Kalian Sendiri Aku Ini Siapa Tanya Yesus Kepada Mereka Simon Petrus Menjawab Bapak Adalah Raja Penyelamat Anak Allah Yang Hidup Beruntung Sekali Engkau Simon Anak Yona Kata Yesus Sebab Bukannya Manusia Yang Memberitahukan Hal Itu Kepadamu Melainkan Bapakku Yang Disurga Sebab Itu Ketahuilah Engkau Adalah Petrus Batu Yang Kuat Dan Di Atas Alas Batu Inilah Aku Akan Membangun Gerejaku Yang Tidak Dapat Dikalahkan Sekalipun Oleh Maut Aku Akan Memberikan Kepadamu Kunci Dari Dunia Baru Allah Apa Yang Engkau Larang Di Atas Bumi Juga Dilarang Di Surga Dan Apa Yang Engkau Benarkan Di Atas Bumi Juga Dibenarkan Di Surga Setelah Itu Yesus Mengingatkan Pengikut Pengikutnya Supaya Mereka Tidak Memberitahukan Kepada Siapapun Bahwa Dialah Raja Penyelamat Mulai Dari Saat Itu Yesus Berkata Terus Terang Kepada Pengikut Pengikutnya Bahwa Ia Harus Pergi Ke Yerusalem Dan Mengalami Banyak Penderitaan Dari Pemimpin Pemimpin Imam Mereka Kepala Dan Guru Guru Agama Ia Akan Dibunuh Tetapi Pada Hari Ketiga Ia Akan Dipangkit Dan Kemali Lalu Petrus Menarik Yesus Kesamping Dan Menegur Dia Katanya Mudah Mudahan Allah Menjauhkan Hal Itu Tuhan Jangan Sampai Hal Itu Terjadi Pada Tuhan Yesus Kepada Petrus Pergi Dari Sini Penggoda Engkau Menghalang Halangi Aku Pikiranmu Itu Pikiran Manusia Bukan Pikiran Allah Kemudian Yesus Berkata Kepada Pengikut Pengikutnya Orang Yang Mau Mengikut Aku Harus Melupakan Kepentingannya Sendiri Memikul Salibnya Dan Terus Mengikuti Aku Sebab Orang Yang Mau Mempertahankan Hidupnya Akan Kehilangan Hidupnya Tetapi Orang Yang Mengorbankan Hidupnya Untuk Aku Akan Mendapatkannya Apa Untungnya Bagi Seseorang Kalau Seluruh Dunia Ini Menjadi Miliknya Tetapi Ia Kehilangan Hidupnya Dapatkah Hidup itu Ditukar Dengan Sesuatu Tidak Lama Lagi Anak Manusia Bersama Sama Dengan Melekat Melekatnya Akan Datang Dengan Kuasa Bapanya Pada Waktu itu Ia Akan Membalas Tiap-tiap Orang Sesuai Dengan Perbuatannya Ketahuilah Dari Antara Kalian Disini Ada Yang Tidak Akan Mati Sebelum Melihat Anak Manusia Datang Sebagai Raja Pasal 17 Enam Hari Kemudian Yesus Membawa Petrus Dengan Yakubus Dan Saudaranya Yohanes Menyendiri Ke Sebuah Gunung Yang Tinggi Di Depan Mereka Yesus Berubah Rupa Mukanya Menjadi Terang Seperti Matahari Dan Pakainya Putih Berkilauan Kemudian Ketika Pengikutnya Itu Melihat Musa Dan Elia Berbicara Dengan Yesus Lalu Petrus Berkata Kepada Yesus Tuhan Enak Sekali Kita Di Sini Kalau Tuhan Suka Saya Akan Mendirikan Tiga Kemah Di Sini Satu Untuk Tuhan Satu Untuk Musa Dan Satu Lagi Untuk Elia Sementara Petrus Masih Berbicara Awan Yang Terang Sekali Meliputi Mereka Dan Dari Awan Itu Terdengar Suara Yang Berkata Inilah Anakku Yang Kukasihi Ia Menyenangkan Hatiku Dengarkan Dia Waktu Pengikut-pengikut Yesus Mendengar Suara Itu Mereka Begitu Ketakutan Sehingga Tersungkur Ketanah Tetapi Yesus Datang Dan Menyentuh Mereka Bangunlah Katanya Jangan Takut Ketika Mereka Memandang Mereka Tidak Melihat Siapapun Kecuali Yesus Saja Waktu Mereka Turun Dari Gunung Itu Yesus Memperingatkan Mereka Jangan Memberitahukan Kepada Siapapun Apa Yang Kalian Lihat Tadi Sebelum Anak Manusia Dibangkitkan Dari Kematian Pengikut-pengikut Yesus Bertanya Kepadanya Mengapa Guru-guru Agama Berkata Bahwa Elia Harus Datang Terlebih Dahulu Yesus Menjawab Memang Elia Datang Dan Ia Akan Membereskan Segala Sesuatu Tetapi Aku Berkata Kepadamu Elia Sudah Datang Namun Orang-orang Tidak Mengenal Dia Mereka Memperlakukan Dia Semau Mereka Saja Dan Begitu Juga Mereka Akan Memperlakukan Anak Manusia Lalu Para Pengikutnya Mengerti Bahwa Yesus Bicara Tentang Yohanes Pembaptis Ketika Yesus Dan Ketika Pengikutnya Kembali Kepada Orang Banyak Itu Seorang Laki-Laki Datang Sujud Di hadapan Yesus Dan Berkata Bapak Bapak Kasihanilah Anak Saya Ia Sakit Ayan Serangan Ayannya Begitu Hebat Sehingga Ia Sering Sekali Jatuh Kedalam Api Dan Sering Juga Kedalam Air Saya Sudah Membawa Dia Kepada Pengikut Pengikut Bapak Tetapi Mereka Tidak Dapat Menyembuhkan Dia Yesus Menjawab Bukan Main Kalian Ini Kalian Sungguh Orang-orang Yang Menyeleweng Dan Tidak Percaya Sampai Kapan Aku Harus Tinggal Bersama Kalian Dan Bersabar Terhadap Kalian Bawa Anak Itu Kemari Lalu Yesus Memerintahkan Roh Jahat Yang Di Dalam Anak Itu Keluar Dan Roh Jahat Itu Keluar Lalu Anak Itu Sembuh Pada Saat Itu Juga Kemudian Pengikut Pengikut Yesus Datang Kepadanya Secara Tersendiri Dan Bertanya Kepadanya Pak Apa Sebab Kami Tidak Dapat Mengusir Roh Jahat Itu Yesus Menjawab Sebab Kalian Kurang Percaya Ingatlah Kalau Kalian Mempunyai Iman Sebesar Biji Sawi Kalian Dapat Berkata Kepada Bukit Ini Pindahlah Kesana Pasti Bukit Ini Akan Pindah Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Tidak Dapat Kalian Buat Tetapi Roh Jahat Yang Semacam Ini Hanya Bisa Diusir Oleh Doa Dan Puasa Saja Ketika Pengikut-Pengikut Yesus Berkumpul Di Galilia Yesus Berkata Kepada Mereka Tidak Lama Lagi Anak Manusia Akan Diserahkan Kepada Kuasa Manusia Ia Akan Dibunuh Tetapi Pada Hari Ketiga Ia Akan Dipangkitkan Maka Pengikut-Pengikutnya Menjadi Sedih Sekali Waktu Yesus Dan Pengikut-Pengikutnya Sampai Di Kapernaum Penagih-penagih Pajak rumah Tuhan Datang Pada Petrus Dan Bertanya Gurumu Membayar Pajak rumah Tuhan Atau Tidak Petrus Menjawab Bayar Ketika Petrus 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 Untuk Memancing Ambil Ambil Ikan Pertama Yang Kau Tangkap Di Dalam Mulutnya Itu Engkau Akan Menemukan Mata Uang Yang Cukup Untuk Pajak Kita Berdua Ambil Uang Itu Dan Bayarlah Kepada Mereka Pajak Kita Untuk Rumah Tuhan Pasal 18 Pada Waktu Itu Pengikut-Pengikut Yesus Datang Kepadanya Dan Bertanya Siapa Yang Dianggap Terbesar Di Antara Umat Allah Yesus Memanggil Seorang Anak Kecil Dan Membuat Dia Berdiri Di Depan Mereka Lalu Yesus Berkata Percayalah Hanya Kalau Kalian Berubah Dan Menjadi Seperti Anak-anak Kalian Akan Menjadi Anggota Umat Allah Orang Yang Merendahkan Dirinya Dan Menjadi Seperti Anak Ini Dialah Yang Akan Terbesar Di Antara Umat Allah Dan Orang Yang Menerima Anak Yang Seperti Ini Karena Aku Berarti Menerima Aku Siapa Menyebabkan Salah Satu Dari Orang-orang Yang Kecil Ini Tidak Percaya Lagi Kepadaku Lebih Baik Kalau Batu Penghilingan Diikatkan Pada Lehernya Dan Ia Ditingelamkan Yang Dalam Alangkah Celakanya Dunia Ini Karena Hal-hal Yang Menyebabkan Orang Berdosa Memang Hal-hal Seperti Itu Akan Selalu Ada Tetapi Celakalah Orang Yang Menyebabkannya Kalau Tanganmu Atau Kakimu Membuat Engkau Berdosa Potonglah Dan Buanglah Lebih Baik Engkau Hidup Dengan Allah Tanpa Sebelah Tangan Atau Kaki Daripada Engkau Dibuang Kedalam Api Neraka Dengan Kedua Tangan Dan Kakimu Dan Kalau Matamu Menyebabkan Engkau Berbuat Dosa Cungkilah Dan Buanglah Lebih Baik Engkau Hidup Dengan Allah Tanpa Satu Mata Daripada Dibuang Kedalam Api Neraka Dengan Kedua Mata Awas Jangan Jangan Menghina Salah Satu Dari Orang Orang Yang Kecil Ini Sebab Ingatlah Malaikat Malaikat Mereka Selalu Ada Di Adapan Bapak Kudi Surga Sebab Anak Manusia Datang Untuk Menyelamatkan Orang Yang Sesat Bagaimanakah Pendapatmu Seandainya Ada Seorang Yang Mempunyai Seratus Ekor Domba Lalu Seekor Dari Domba Domba Itu Hilang Apakah Yang Akan Dibuat Oleh Orang Itu Pasti Ia Akan Meninggalkan Domba Yang 99 Ekor Itu Dipukit Dan Pergi Mencari Yang Hilang Itu Dan Kalau Ia Menemukan Kembali Domba Itu Percayalah Aku Ia Akan Lebih Gembira Atas Domba Yang Seekor Itu Daripada Atas 99 Ekor Lainnya Yang Tidak Hilang Begitu Juga Bapamu Yang Di Surga Tidak Mau Salah Seorang Dari Orang Orang Yang Baru Percaya Kepadaku Ini Sak Kalau Saudaramu Berdosa Terhadap Mu Pergilah Kepadanya Dan Tunjukkanlah Kesalahannya Lakukanlah Itu Dengan Diam Diam Antara Kalian Berdua Saja Kalau Ia Menurut Kata-katamu Maka Berhasilah Engkau Mendapat Saudaramu Itu Kembali Tetapi Kalau Tidak Bawalah Satu Atau Dua Orang Lagi Sebab Dalam Alkitab Tertulis Sekurang-kurangnya Dua Atau Tiga Saksi Diperlukan Diperlukan Untuk Menyatakan Seorang Tertuduh Bersalah Kalau Ia Tidak Menerima Nasihat Orang-orang Itu Beritahukanlah Hal itu Kepada Jemaat Dan Akhirnya Kalau Ia Tidak Mau Menerima Nasihat Jemaat Anggaplah Ia Sebagai Penanggih Pajak Dan Seorang Yang Tidak Mengenal Allah Ketahuilah Apa Yang Kalian Larang Di Dunia Juga Dilarang Di Surga Dan Apa Yang Kalian Benarkan Di Dunia Juga Dibenarkan Di Surga Dan Ketahuilah Juga Kalau Di Antara Kalian Di Dunia Ini Dua Orang Sepakat Mengenai Apa Saja Dan Mendoakannya Doa Itu Akan Dikabulkan Oleh Bapaku Di Surga Sebab Dimana Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Karena Aku Aku Berada Di Tengah Tengah Mereka Kemudian Petrus Datang Kepada Yesus Dan Bertanya Tuhan Kalau Saudara Saya Berdosa Terhadap Saya Sampai Berapa Kali Saya Harus Mengampuni Dia Sampai Tujuh Kalikah Yesus Menjawab Tidak Bukan Sampai Tujuh Kali Tetapi Tujuh Puluh Kali Tujuh Kali Sebab Apabila Allah Memerintah Keadaannya Seperti Dalam Perumpamaan Ini Seorang Raja Mau Menyelesaikan Utang-utang Hamba Hambanya Waktu Ia Mulai Mengadakan Pemeriksaan Dihadapkan Kepadanya Seorang Hamba Yang Berhutang Berjuta Dan Tidak Dapat Melunasinya Jadi Raja Itu Memerintahkan Supaya Hamba Itu Dijual Bersama-sama Dengan Anak Istrinya Dan Segala Harta Miliknya Untuk Membayar Utangnya Hamba Itu Sujud Di Depan Raja Itu Dan Memohon Tuhan Sabarlah Terhadap Hamba Hamba Akan Melunasi Semua Utang Hamba Raja Itu Kasian Kepadanya Sehingga Ia Menghapuskan Semua Utangnya Ketika Hamba Itu Keluar Ia Berjumpa Dengan Kawannya Seorang Hamba Juga Yang Berhutang Kepadanya Beberapa Ribu Ia Menangkap Kawannya Itu Menjekiknya Dan Berkata Bayarlah Semua Utangmu Lalu Kawannya Itu Sujud Di Depannya Sambil Memohon Sabarlah Dulu Kawan Semuanya Akan Saya Bayar Tetapi Hamba Itu Menolak Sebaliknya Ia Memasukkan Dia Kedalam Penjara Sampai Ia Membayar Utangnya Ketika Hamba Hamba Yang Lain Melihat Apa Yang Sudah Terjadi Mereka Sedih Dan Melaporkan Hal Itu Kepada Raja Maka Raja Itu Memanggil Hamba Yang Jahat Itu Dan Berkata Kepadanya Hamba Yang Jahat Seluruh Utangmu Sudah Kuhapuskan Hanya Karena Engkau Memohon Kepadaku Bukankah Engkau Pun Harus Menaruh Kasian Kepada Kawanmu Seperti Aku Pun Sudah Menaruh Kasian Kepadamu Raja Itu Sangat Marah Hamba Yang Jahat Itu Dimasukkannya Kedalam Penjara Sampai Ia Semua Utangnya Yesus Mengakhiri Ceritanya Dengan Kata-kata Ini Begitu Juga Bapakku Di Surga Akan Memperlakukan Kalian Masing-masing Kalau Kalian Tidak Mengampuni Saudaramu Dengan Ikhlas Pasal Sembilan Belas Sesudah Yesus Selesai Mengatakan Semuanya Itu Ia Meninggalkan Galilea Lalu Pergi Ke Daerah Judea Di Seberang Sungai Yordan Banyak Orang Mengikuti Dia Dan Ia Menyembuhkan Mereka Disitu Lalu Orang-orang Farisi Datang Untuk Menjebak Dia Mereka Bertanya Menurut Hukum Agama Kita Apakah Boleh Orang Mencerekan Istrinya Istrinya Dengan Dengan Alasan Yesus Menjawab Apakah Kalian Belum Membaca Dalam Alkitab Bahwa Pencipta Yang Membuat Manusia Pada Mulanya Membuat Mereka Laki-laki Dan Wanita Dan Sesudah Itu Ia Berkata Itu Sebabnya Laki-laki Meninggalkan Ibu Bapanya Dan Bersatu Dengan Istrinya Maka Keduanya Menjadi Satu Jadi Mereka Bukan Lagi Dua Orang Tetapi Satu Itu Sebabnya Apa Yang Sudah Disatukan Oleh Allah Tidak Boleh Diceraikan Oleh Manusia Lalu Orang-orang Farisi Bertanya Kepadanya Kalau Begitu Mengapa Musa Menyuruh Orang Memberi Surat Cerai Kepada Istri Yang Diceraikannya Yesus Menjawab Musa Mengizinkan Kalian Mencerekan Istrimu Sebab Kalian Terlalu Susah Diajar Tetapi Sebenarnya Bukan Begitu Pada Mulanya Jadi Dengarlah Ini Siapa Mencerekan Istrinya Padahal Wanita Itu Tidak Menyeleweng Kemudian Kawin Lagi Dengan Wanita Yang Lain Orang Itu Bersina Maka Pengikut-pengikut Yesus Berkata Kepadanya Kalau Soal Hubungan Suami Istri Adalah Seperti Itu Lebih Baik Tidak Usah Kawin Yesus Menjawab Tidak Semua Orang Bisa Menerima Kata-kata Itu Hanya Orang-orang Yang Sudah Ditentukan Oleh Allah Karena Ada Orang Yang Tidak Dapat Kawin Sebab Mereka 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 Lahir Begitu Ada Juga Yang Tidak Dapat Kawin Sebab Ia Dibuat Begitu Oleh Orang Lain Dan Ada Pula Yang Memilih Sendiri Untuk Tidak Kawin Supaya Dapat Melayani Allah Orang Yang Sanggup Menerima Pengajaran Ini Biarlah Ia Menerimanya Ada Orang-orang Membawa Anak-anak Kepada Yesus Supaya Ia Meletakkan Tangannya Ke Atas Kepala Mereka Dan Mendoakan Mereka Tetapi Pengikut Pengikut Yesus Memarai Orang-orang Itu Maka Yesus Berkata Kepada Pengikut Pengikutnya Biarlah Anak-anak Itu Datang Kepadaku Jangan Melarang Mereka Sebab Orang-orang Seperti Inilah Yang Menjadi Anggota Umat Allah Lalu Yesus Meletakkan Tangannya Di Dan Memberkati Mereka Kemudian Ia Pergi Dari Situ Pada Suatu Hari Seorang Laki-laki Datang Kepada Yesus Pak Guru Katanya Perbuatan Baik Apa Yang Harus Kulakukan Supaya Dapat Menerima Hidup Sejati Dan Kekal Yesus Menjawab Mengapa Engkau Bertanya Kepadaku Mengenai Apa Yang Baik Hanya Ada Satu Yang Baik Kalau Engkau Ingin Hidup Engkau Harus Taat Kepada Perintah Perintah Allah Perintah Yang Mana Itu Tanya Orang Itu Yesus Menjawab Jangan Membunuh Jangan Bersinah Jangan Mencuri Jangan Bersaksi Dusta Hormatilah Ayah Dan Ibumu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Engkau Mengasihi Dirimu Sendiri Semua Perintah Itu Sudah Kuturuti Jawab Orang Muda Itu Apalagi Yang Perlu Yesus Berkata Kepadanya Kalau Engkau Ingin Menjadi Sempurna Pergilah Jual Semua Milikmu Berikanlah Uangnya Kepada Orang Miskin Dan Engkau Akan Mendapat Harta Di Surga Sesudah Itu Datanglah Mengikuti Aku Mendengar Kata-kata Itu Orang Muda Pergi Dengan Susah Hati Sebab Ia Kaya Sekali Lalu Yesus Berkata Kepada Pengikut-Pengikutnya Aku Berkata Kepadamu Sukar Sekali Untuk Orang Kaya Menjadi Anggota Umat Allah Dan Ini Lagi Yang Mau Kukatakan Kepadamu Lebih Mudah Seekor Unta Masuk Luban Jarum Daripada Seorang Kaya Masuk Dunia Baru Allah Ketika Pengikut-Pengikutnya Mendengar Perkataan Yesus Itu Mereka Heran Kalau Begitu Kata Mereka Siapa Yang Bisa Selamat Yesus Memandang Mereka Lalu Berkata Untuk Manusia Itu Mustahil Tetapi Untuk Allah Semua Mungkin Lalu Petrus Berkata Lihatlah Kami Sudah Meninggalkan Segala-galanya Untuk Mengikuti Bapak Dan Apa Yang Akan Kami Terima Yesus Berkata Kepada Mereka Percayalah Di Dunia Yang Baru Anak Manusia Akan Duduk Di Atas Tahtanya Yang Mulia Pada Waktu Itu Kalian Pengikut-Pengikutku Akan Duduk Di Atas Dua Belas Tahta Dan Menghakimi Kedua Belas Suku Bangsa Israel Dan Setiap Orang Yang Sudah Meninggalkan Rumah Atau Saudara Laki-laki Atau Perempuan Atau Ibu Bapak Atau Anak-anak Atau Ladang Karena Aku Orang Itu Akan Menerima Kembali Seratus Kali Lipat Dan Ia Akan Menerima Juga Hidup Sejati Dan Kekal Tetapi Banyak Orang Yang Sekarang Ini Pertama Akan Menjadi Yang Terakhir Dan Yang Sekarang Ini Terakhir Akan Menjadi Yang Pertama Pasal 20 Apabila Allah Memerintah Keadaannya Seperti Perumpaman Ini Seorang Pemilik Kebun Anggur Keluar Pada Waktu Pagi Mencari Orang Untuk Bekerja Di Kebun Anggurnya Sesudah Ia Setuju Membayar Mereka Satu Uang Perak Sehari Ia Menyuruh Mereka Bekerja Di Kebun Anggurnya Pukul Sembilan Pagi Pemilik Kebun Itu Pergi Lagi Dan Melihat Beberapa Orang Sedang Menganggur Di Pasar Maka Berkata Ia Kepada Mereka Pergilah Kalian Bekerja Di Kebun Anggur Saya Saya Akan Membayar Kalian Dengan Upah Yang Layak Mereka Pun Pergi Pukul Dua Belas Tengah Hari Dan Juga Pukul Tiga Petang Pemilik Kebun Itu Keluar Dan Kira Kira Pukul Lima Sore Ia Keluar Lagi Dan Melihat Masih Ada Orang Yang Menganggur Lalu Ia Bertanya Kepada Mereka Mengapa Kalian Berdiri Terus Seharian Disini Dengan Tidak Melakukan Apa Apa Orang Orang Itu Menjawab Tidak Ada Orang Yang Mempekerjakan Kami Kalau Begitu Kata Pemilik Kebun Itu Pergilah Kalian Bekerja Di Kebun Anggur Saya Petang Hari Pemilik Kebun Anggur Itu Berkata Kepada Mandurnya Panggilah Pekerja Pekerja Itu Dan Bayarlah Upah Mereka Masing-masing Mulai Dari Orang Yang Masuk Terakhir Sampai Kepada Yang Masuk Pertama Lalu Datanglah Pekerja Pekerja Yang Mulai Bekerja Dari Pukul Lima Petang Mereka Masing-masing Menerima Satu Uang PH Kemudian Datang Pula Pekerja Pekerja Yang Disewa Sejak Pagi Mereka Berpikir Mereka Akan Menerima Lebih Padahal Mereka Hanya Diberi Satu Uang Perak Juga Waktu Waktu Menerima Uang Itu Mereka Menggerutu Terhadap Pemilik Kebun Pekerja Pekerja Yang Datang Terakhir Itu Cuma Bekerja Satu Jam Sedangkan Kami Bekerja Seharian Di Bawah Panas Terik Matahari Namun Tuhan Membayar Mereka Sama Dengan Kami Pemilik Kebun Anggur Itu Menjawab Kepada Salah Seorang Dari Mereka Kawan Saya Tidak Bersalah Terhadap Bukankah Engkau Setuju Menerima Upah Satu Uang Perak Untuk Pekerjaan Sehari Nah Ambillah Upah Dan Pergilah Saya Memang Ingin Memberi Kepada Orang Yang Masuk Terakhir Itu Upah Yang Sama Dengan Yang Saya Berikan Kepadamu Apakah Saya Tidak Boleh Berbuat Semau Saya Dengan Kepunyaan Saya Ataukah Engkau Iri Karena Saya Bermurah Hati Lalu Yesus Berkata Lagi Begitu Juga Orang Orang Yang Terakhir Akan Menjadi Yang Pertama Dan Orang Orang Yang Pertama Akan Menjadi Yang Terakhir Ketika Yesus Menuju Ke Yerusalem Di Tengah Jalan Ia Memanggil Kedua Belas Pengikutnya Berkumpul Tersendiri Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Dengarkan Kita Sekarang Menuju Yerusalem Di sana Anak manusia Akan diserahkan Kepada Imam-imam Kepala Dan guru-guru Agama Lalu Lalu Ia Akan Dihukum Mati Kemudian Diserahkan Kepada Orang-orang Bukan Yahudi Mereka Akan Mengolok-olok Dia Menyiksa Dia Dan Menyalibkan Dia Tetapi Pada Hari Ketiga Ia Akan Dibangkitkan Kembali Kemudian Istri Segedius Datang Dengan Anak-anaknya Kepada Yesus Di Hadapan Yesus Ia Sujud Untuk Minta Sesuatu Ibu Mau Apa Tanya Yesus Ibu Itu Menjawab Saya Ingin Kedua Anak Saya Ini Duduk Di Kiri Dan Kanan Bapak Apabila Bapak Menjadi Raja Nanti Kalian Tidak Tahu Apa Yang Kalian Minta Kata Yesus Kepada Mereka Sanggupkah Kalian Minum Dari Piala Penderitaan Yang Harus Aku Minum Sanggup Jawab Mereka Yesus Berkata Memang Kalian Akan Minum Juga Dari Bialaku Tetapi Mengenai Siapa Yang Akan Duduk Di Kiri Dan Kananku Itu Bukan Aku Yang Berhak Menentukan Tempat Tempat Itu Adalah Untuk Orang Orang Yang Sudah Ditentukan Oleh Bapak Waktu Kesepuluh Pengikut Yang Lain Mendengar Hal Itu Mereka Marah Kepada Kedua Orang Bersaudara Itu Sebab Itu Yesus Memanggil Mereka Semua Lalu Berkata Kalian Tahu Bahwa Pemimpin Pemimpin Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Menindas Rakyatnya Dan Pembesar Pembesar Mereka Menekan Mereka Tetapi Kalian Tidak Boleh Begitu Sebaliknya Orang Yang Mau Menjadi Besar Di Antara Kalian Harus Menjadi Pelayanmu Dan Orang Yang Mau Menjadi Yang Pertama Di Antara Kalian Harus Menjadi Hambamu Sama Seperti Anak Manusia Itu Juga Ia Datang Bukan Untuk Dilayani Tetapi Untuk Melayani Dan Menyerahkan Nyawanya Untuk Membebaskan Banyak Orang Waktu Mereka Meninggalkan Jericho Banyak Orang Mengikut Yesus Dua Orang Buta Sedang Duduk Di Pinggir Jalan Waktu Mereka Mendengar Bahwa Yesus Lewat Mereka Berteriak Anak Daud Kasianilah Kami Orang Banyak Yang Ada Disitu Memarahi Mereka Dan Menyuruh Mereka Diam Tetapi Mereka Berteriak Lebih Nyaring Lagi Tuhan Anak Daud Kasianilah Kami Lalu Yesus Berhenti Dan Memanggil Mereka Apa Yang Kalian Ingin Aku Perbuat Bagimu Tanya Yesus Mereka Menjawab Tuhan Kami Ingin Melihat Yesus Kasian Kepada Mereka Lalu Menjamah Mata Mereka Saat Itu Juga Mereka Dapat Melihat Lalu Mereka Mengikuti Yesus Pasal Dua Satu Waktu Sudah Dekat Yerusalem Mereka Sampai Di Betfage Di Bukit Saitun Disitu Yesus Menyuruh Dua orang Pengikutnya Berjalan Lebih Dahulu Pergilah Pergilah Kampung Yang Di Depan Itu Pesan Yesus Kepada Mereka Segera Kalian Akan Melihat Seekor Geledai Terikat Bersama Anaknya Lepaskanlah Keduanya Dan Bawa Kemari Kalau Ada Seorang Menanyakan Sesuatu Katakan Kepada Orangnya Tuhan Memerlukannya Maka Orang Itu Dengan Segera Akan Membiarkan Geledai Itu Di Bawa Hal Itu Demikian Supaya Terjadilah Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Sebagai Berikut Katakanlah Kepada Sion Rajamu Sedang Datang Kepadamu Ia Rendah Hati Dan Menunggang Seekor Geledai Seekor Anak Geledai Yang Muda Kemudian Kedua Pengikutnya Itu Pergi Dan Melakukan Seperti Yang Dipesankan Yesus Kepada Mereka Mereka Membawa Geledai Itu Dengan Anaknya Lalu Mereka Mengalasi Punggung Geledai Geledai Itu Dengan Jubah Mereka Kemudian Yesus Naik Banyak Orang Disana Membentangkan Jubah Jubah Mereka Di Jalan Sedang Orang Orang Lain Memotong Ranting Ranting Pohon Dan Menyebarkannya Di Tengah Jalan Orang Banyak Yang Berjalan Di Depan Dan Di Belakang Yesus Berseru Seru Hidup Anak Daud Diberkatilah Dia Yang Datang Atas Nama Tuhan Pujilah Allah Yang Maha Tinggi Lalu Waktu Yesus Masuk Yerusalem Seluruh Kota Itu Menjadi Gempar Ini Siapa Tanya Orang Orang Di Kota Itu Dia Nabi Yesus Dari Nasaret Di Galilea Jawab Orang Banyak Yang Mengiring Yesus Kemudian Yesus Masuk Ke Rumah Tuhan Dan Mengusir Semua Orang Yang Berjual Beli Disitu Ia Menjungkir Balikkan Meja Meja Penukar Uang Dan Bangku Bangku Penjual Burung Merpati Lalu Ia Berkata Kepada Orang Orang Itu Di Dalam Alkitab Tertulis Bahwa Allah Berkata Rumahku Akan Disebut Rumah Tempat Berdoa Tetapi Kalian Menjadikannya Sarang Penyamun Orang Orang Buta Dan Lumpuh Datang Pada Yesus Di Rumah Tuhan Dan Ia Menyembuhkan Mereka Tetapi Imam Kepala Dan Guru Guru Agama Marah Melihat Keajaiban Keajaiban Yang Dilakukan Oleh Yesus Dan Mereka Marah Juga Mendengar Anak Anak Bersorak Sorak Di Rumah Tuhan Hidup Anak Daud Mereka Berkata Kepada Yesus Engkau Dengar Apa Yang Mereka Katakan Ya Aku Dengar Jawab Yesus Belum Pernahkah Kalian Membaca Ayat Alkitab Ini Anak Anak Dan Bayi Sudah Kuajar Untuk Mengucapkan Pujian Yang Sempurna Kemudian Yesus Meninggalkan Mereka Lalu Keluar Dari Kota Itu Ke Betania Dan Bermalam Di Sana Pagi-pagi Keesokan Harinya Dalam Perjalanan Kembali Ke Kota Yesus Lapar Ia Ia Melihat Sebatang Pohon Arah Di Pinggir Jalan Ia Pergi Ke Pohon Itu Tetapi Tidak Menemukan Satu Buah Pun Kecuali Daun Daun Saja Lalu Yesus Berkata Kepada Pohon Itu Engkau Tidak Akan Berbuah Lagi Langsung Pohon Arah Itu Layu Pada Waktu Pengikut Pengikut Yesus Melihat Kejadian Itu Mereka Heran Sekali Bagaimana Pohon Arah Itu Bisa Langsung Mati Seluruhnya Tanya Mereka Sungguh Jawab Yesus Kalau Kalian Percaya Dan Tidak Ragu Ragu Kalian Dapat Melakukan Apa Yang Sudah Kulakukan Terhadap Pohon Arah Ini Dan Bukan Itu Saja Malah Kalian Akan Dapat Berkata Kepada Bukit Ini Terangkat Dan Terbuanglah Kedalam Laut Maka Hal Itu Akan Terjadi Apa Saja Yang Kalian Minta Dalam Doamu Kalian Akan Menerimanya Asal Kalian Percaya Kemudian Yesus Kembali Ke rumah Tuhan Lalu Masuk Dan Mengajar Di Situ Waktu Ia Sedang Mengajar Imam Kepala Dan Pemimpin Pemimpin Yahudi Datang Kepadanya Dan Bertanya Atas Dasar Apa Engkau Melakukan Semuanya Itu Siapa Yang Memberi Hak Itu Kepadamu Yesus Menjawab Aku Juga Mau Bertanya Kepada Kalian Dan Kalau Kalian Menjawabnya Aku Akan Mengatakan Kepadamu Dengan Hak Siapa Aku Melakukan Hal-hal Ini Yohanes Membaptis Dengan Hak Siapa Allah Atau Manusia Lalu Imam Kepala Dan Pemimpin Pemimpin Yahudi Itu Mulai Berunding Di Antara Mereka Kalau Kita Katakan Dengan Hak Allah Ia Akan Berkata Kalau Begitu Mengapa Kalian Tidak Percaya Kepadanya Tetapi Kalau Kita Katakan Dengan Hak Manusia Kita Takut Kepada Orang Banyak Sebab Mereka Semua Menganggap Yohanes Seorang Nabi Jadi Mereka Menjawab Kami Tidak Tahu Lalu Yesus Berkata Kepada Mereka Kalau Begitu Aku Tidak Akan Mengatakan Kepadamu Dengan Hak Siapa Aku Melakukan Semuanya Ini Sekarang Bagaimana Pendapatmu Tentang Hal Ini Kata Yesus Selanjutnya Adalah Seorang Ayah Yang Mempunyai Dua Anak Laki-laki Orang Itu Pergi Kepada Anaknya Yang Sulung Dan Berkata Nak Pergilah Bekerja Di Kepun Anggur Hari Ini Saya Tidak Mau Jawab Anak Itu Tetapi Kemudian Ia Berubah Pikiran Dan Pergi Ke Kepun Anggur Itu Kemudian Ayah Itu Pergi Kepada Anaknya Yang Kedua Dan Mengatakan Hal Yang Sama Baiklah Ayah Jawab Anak Yang Kedua Itu Tetapi Ia Tidak Pergi Nah Dari Antara Kedua Anak Itu Manakah Yang Melakukan Kehendak Ayah Yang Sulung Jawab Imam Kepala Dan Pemimpin Yahudi Itu Maka Yesus Berkata Kepada Mereka Percayalah Penagih Penagih Pajak Dan Wanita Wanita Pelacur Akan Lebih Dahulu Menjadi Anggota Umat Allah Daripada Kalian Karena Yohanes Pembaktis Datang Dan Menunjukkan Kepada Kalian Cara Hidup Yang Dikendaki Tuhan Namun Kalian Tidak Mau Percaya Pada Ajarannya Tetapi Penagih Penagih Pajak Dan Wanita Wanita Pelacur Percaya Kepadanya Tetapi Meskipun Kalian Sudah Melihat Semuanya Itu Kalian Tidak Juga Mengubah Pikiranmu Dan Tidak Percaya Kepada Tuhan Dengarkan Perumpamaan Yang Satu Ini Lagi Kata Yesus Seorang Tuan Tanah Menanami Sebidang Kebun Anggur Ia Memasang Pagar Sekelilingnya Dan Menggali Lubang Untuk Alat Pemeras Anggur Kemudian Mendirikan Menara Jaga Sesudah Itu Ia Menyewakan Kebun Anggur Itu Kepada Penggarap Penggarap Lalu Berangkat Ke negeri Lain Ketika Ketika Sudah Sampai Musim Petik Buah Anggur Tuan Tanah Itu Mengirim Pelayan Pelayannya Kepada Penggarap Penggarap Kebun Itu Untuk Menerima Bagianya Tetapi Penggarap Penggarap Kebun Itu Menangkap Pelayan Pelayan Tuan Tanah Itu Yang Seorang Dipukul Yang Lain Dipunuh Dan Yang Lain Lagi Dilempari Batu Tuan Tanah Itu Mengirim Lagi Pelayan Pelayan Lain Lebih Banyak Dari Yang Pertama Kalinya Tetapi Mereka Diperlakukan Dengan Cara Yang Sama Akhirnya Tuan Tanah Itu Mengirim Kepada Mereka Anak Nya Sendiri Pasti Anak Saya Akan Dihormati Pikirnya Tetapi Ketika Penggarap Penggarap Kebun Itu Melihat Anak Tuan Tanah Itu Mereka Berkata Satu Sama Lain Nah Ini Dia Ali Warisnya Mari Kita Bunuh Dia Supaya Kita Mendapat Warisnya Maka Anak Itu Ditangkap Dibuang Keluar Lalu Dibunuh Yesus Bertanya Nah Kalau Pemilik Kebun Anggur Itu Kembali Ia Akan Berbuat Apa Terhadap Penggarap Penggarap Itu Mereka Menjawab Pasti Ia Akan Membunuh Orang Orang Jahat Itu Lalu Menyewakan Kebun Anggur Itu Kepada Orang Lain Yang Mau Memberi Bagian Hasil Padanya Pada Waktunya Maka Yesus Berkata Kepada Mereka Belum Pernahkah Kalian Membaca Yang Tertulis Dalam Alkitab Batu Yang Tidak Terpakai Oleh Tukang Bangunan Sudah Menjadi Batu Yang Terutama Inilah Perbuatan Tuhan Alangkah Indahnya Jadi Ingatlah Kata Yesus Semua Hak Sebagai Umat Allah Akan Dicabut Daripadamu Dan Diberikan Kepada Suatu Bangsa Yang Akan Menjalankan Perintah Perintah Allah Orang Orang Yang Jatuh Pada Batu Itu Akan Hancur Dan Orang Yang Ditimpa Batu Itu Akan Tergilas Menjadi Debu Pada 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 Kepala Dan Orang Farisi Mendengar Perumpamaan Perumpamaan Yesus Itu Mereka Tahu Bahwa Yesus Berbicara Tentang Mereka Jadi Mereka Berusaha Menangkap Dia Tetapi Mereka Takut Kepada Orang Banyak Sebab Orang Banyak Itu Menganggap Yesus Seorang Nabi Pasal 22 Yesus Berbicara Lagi Kepada Orang Banyak Dengan Memakai Perumpamaan Katanya Apabila Allah Memerintah Keadaannya Seperti Perumpamaan Ini Seorang Raja Mengadakan Pesta Kawin Untuk Putranya Raja Itu Menyuruh Pelayan Pelayannya Pergi Menjemput Orang Orang Yang Diundang Ke Pesta Itu Tetapi Para Undangan Itu Tidak Mau Datang Kemudian Raja Itu Mengutus Lagi Pelayan Pelayannya Yang Lain Katanya Kepada Mereka Beritahukan Kepada Para Undangan Itu Hidangan Pesta Sudah Siap Sapi Dan Anak Anak Sapi Saya Yang Terbaik Sudah Disembeli Semuanya Sudah Siap Silahkan Datang Ke Pesta Kawin Tetapi Tamu-tamu Yang Diundang Itu Tidak Menghirukannya Mereka Masing-masing Yang Seorang Keladangnya Yang Lain Keperusahaannya Dan Yang Lainnya Pula Menangkap Pelayan-pelayan Raja Itu Lalu Memukul Dan Membunuh Mereka Waktu Raja Itu Mendengar Hal Itu Ia Marah Sekali Ia Mengirim Tentaranya Untuk Membunuh Pembunuh Itu Dan Membakar Kota Mereka Sesudah Itu Ia Memanggil Pelayan-pelayannya Lalu Berkata Pesta Kawin Sudah Siap Tetapi Para Undangan Tidak Layak Pergilah Sekarang Ke Jalan-Jalan Raya Dan Undanglah Sebanyak Mungkin Orang Ke Pesta Kawin Ini Maka Pelayan-pelayan Itu Pun Pergilah Mereka Pergi Ke Jalan-Jalan Raya Lalu Mengumpulkan Semua Orang Yang Mereka Jumpai Di Sana Yang Baik Maupun Yang Jahat Maka Penuh Ruangan Pesta Kawin Itu Dengan Tamu-tamu Kemudian Raja Itu Masuk Untuk Melihat Lihat Para Tamu Ia Melihat Ada Seorang Di Pesta Itu Yang Tidak Memakai Pakaian Pesta Lalu Ia Bertanya Kepada Orang Itu Kawan Bagaimana Bagaimana Engkau Bisa Masuk Kesini Tanpa Memakai Pakaian Pesta Orang Itu Tidak Dapat Mengatakan Apa Apa Lalu Raja Itu Berkata Kepada Pelayan Pelayannya Ikat Kaki Dan Tangan Orang Ini Dan Buang Dia Keluar Ketempat Yang Gelap Disana Akan Ada Tangis Dan Derita Lalu Yesus Mengakhiri Perumpaman Itu Begini Banyak Yang Dipanggil Tetapi Sedikit Saja Terpilih Kemudian Orang Orang Farisi Pergi Berunding Bersama Sama Mengenai Bagaimana Mereka Bisa Menjebak Yesus Dengan Pertanyaan Pertanyaan Maka Mereka Mengutus Pengikut Pengikut Mereka Kepada Yesus Bersama Beberapa Anggota Golongan Herodes Orang Orang Itu Berkata Kepada Yesus Pak Guru Kami Tahu Bapak Jujur Bapak Mengajar Dengan Terus Terang Mengenai Kehendak Allah Untuk Manusia Tanpa Menghiraukan Pendapat Siapapun Sebab Bapak Tidak Pandang Orang Karena Itu Coba Bapak Katakan Kepada Kami Menurut Peraturan Agama Kita Bolehkah Membayar Pajak Kepada Kaisar Atau Tidak Yesus Tahu Maksud Mereka Yang Jahat Itu Jadi Ia Berkata Hai Orang Orang Munafik Mengapa Kalian Mau Menjebak Aku Coba Tunjukkan Kepadaku Mata Uang Yang Kalian Pakai Untuk Membayar Pajak Lalu Mereka Memberikan Kepadanya Sekeping Mata Uang Perat Yesus Bertanya Kepada Mereka Gambar Dan Nama Siapakah Ini Kaisar Jawab Mereka Maka Yesus Berkata Kepada Mereka Kalau Begitu Berilah Kepada Kaisar Apa Yang Milik Kaisar Dan Kepada Allah Apa Yang Milik Allah Waktu Mereka Mendengar Penjelasan Itu Mereka Menjadi Heran Maka Mereka Pergi Meninggalkan Yesus Pada Hari itu Juga Beberapa Orang Saduki Datang Kepada Yesus Mereka Adalah Golongan Yang Berpendapat Bahwa Orang Mati Tidak Akan Bangkit Kembali Bapak Guru Kata Mereka Musa Mengajarkan Begini Kalau Seorang Laki Laki Mati Dan Ia Tidak Punya Anak Saudaranya Harus Kawin Dengan Jandanya Supaya Memberi Keturunan Kepada Orang Yang Sudah Mati Itu Pernah Ada Tujuh Orang Bersaudara Yang Tinggal Disini Yang Sulung Kawin Lalu Mati Tanpa Mempunyai Anak Maka Jandanya Ditinggalkan Untuk Saudaranya Saudaranya Itu Kemudian Meninggal Juga Tanpa Mempunyai Anak Hal Yang Sama Terjadi Juga Dengan Saudaranya Yang Ketiga Dan Seterusnya Sampai Yang Ketujuh Akhirnya Wanita Itu Sendiri Meninggal Juga Nah Pada Waktu Orang Mati Dibangkitkan Kembali Istri Siapakah Wanita Itu Sebab Ketujuh Tujuh Sudah Kawin Dengan Dia Yesus Menjawab Kalian Keliru Sekali Sebab Kalian Tidak Mengerti Alkitab Maupun Kuasa Allah Sebab Apabila Orang Mati Nanti Bangkit Kembali Mereka Tidak Akan Kawin Lagi Melainkan Mereka Akan Hidup Seperti Malekat Di Surga Belum Pernahkah Kalian Membaca Apa Yang Dikatakan Allah Tentang Orang Mati Dibangkitkan Kembali Allah Berkata Akulah Allah Abraham Allah Isaac Dan Allah Yaqub Allah Itu Bukan Allah Orang Mati Ia Allah Orang Hidup Ketika Orang Banyak Itu Mendengar Penjelasan Yesus Mereka Kagum Sekali Akan Ajarannya Pada Waktu Orang Orang Farisi Mendengar Bahwa Yesus Sudah Membuat Orang Orang Saduki Tidak Bisa Berkata Apa Apalagi Mereka Berkumpul Seorang Dari Mereka Yaitu Seorang Guru Agama Mencoba Menjebak Yesus Dengan Suatu Pertanyaan Bapak Guru Katanya Perintah Manakah Yang Paling Utama Di Dalam Hukum Agama Yesus Menjawab Cintailah Tuhan Allah Dengan Sepenuh Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Seluruh Akal Itulah Perintah Yang Terutama Dan Terpenting Perintah Kedua Sama Dengan Yang Pertama Itu Cintailah Sesamamu Seperti Engkau Mencintai Dirimu Sendiri Seluruh Hukum Agama Yang Diberikan Oleh Musa Dan Ajaran Para Nabi Berdasar Pada Kedua Perintah Itu Sementara Orang-orang Farisi Masih Berkumpul Di Situ Yesus Bertanya Kepada Mereka Apa Pendapat Kalian Tentang Raja Penyelamat Keturunan Siapakah Dia Keturunan Daud Jawab Mereka Kalau Begitu Tanya Yesus Apa Sebab Roh Allah Mengihami Daud Untuk Menyebut Raja Penyelamat Tuhan Sebab Daud Berkata Tuhan Berkata Kepada Tuhanku Duduklah Di Sebelah Kananku Sampai Aku Membuat Musuh Musuh Takluk Kepadamu Jadi Kalau Daud Menyebut Raja Penyelamat Itu Tuhan Bagaimana Mungkin Dia Keturunan Daud Tidak Seorang Pun Dapat Menjawab Yesus Dan Semenjak Hari Itu Tidak Ada Yang Berani Menanyakan Apa-Apalagi Kepadanya Masal 23 Lalu Yesus Berkata Kepada Orang Banyak Dan Kepada Pengikut Pengikutnya Guru-guru Agama Dan Orang-orang Farisi Mendapat Kekuasaan Untuk Menafsirkan Hukum Musa Sebab Itu Taati Dan Turutilah Semuanya Yang Mereka Perintahkan Tetapi Jangan Melakukan Apa Yang Mereka Lakukan Sebab Mereka Tidak Menjalankan Apa Yang Mereka Ajarkan Mereka Menuntut Hal-hal Yang Sulit Dan Memberi Peraturan Peraturan Yang Berat Tetapi Sedikitpun Mereka Tidak Menolong Orang Menjalankannya Semua Yang Mereka Lakukan Hanyalah Untuk Dilihat Orang Saja Mereka Sengaja Memakai Tali Sembayang Yang Lebar-lebar Dan Memanjangkan Rumbai-rumbai Jubah Mereka Suka Tempat Yang Terbaik Pada Pesta-pesta Dan Kursi Istimewa Di Rumah-rumah Ibadat Mereka Senang Dihormati Orang Di Pasar-pasar Dan Dipanggil Bapak Guru Tetapi Kalian Janganlah Mau Dipanggil Bapak Guru Sebab Gurumu Hanya Ada Satu Dan Kalian Semua Bersaudara Dan Janganlah Kalian Memanggil Seorangpun Di Dunia Ini Bapak Sebab Bapakmu Hanya Satu Yaitu Bapak Yang Di Surga Dan Janganlah Kalian Mau Dipanggil Pemimpin Sebab Pemimpinmu Hanya Ada Satu Yaitu Raja Penyelamat Yang Dijanjikan Oleh Allah Orang Yang Terbesar Di Antara Kalian Haruslah Menjadi Pelayanmu Orang Yang Meninggikan Dirinya Akan Direndahkan Dan Orang Yang Merendahkan Dirinya Akan Ditinggikan Celakalah Kalian Guru-guru Agama Dan Orang-orang Farisi Kalian Tukang Berpura-pura Kalian Menghalangi Orang Untuk Menjadi Anggota Umat Allah Kalian Sendiri Tidak Mau Menjadi Anggota Umat Allah Dan Orang Lain Yang Mau Kalian Rintangi Celakalah Kalian Guru-guru Agama Dan Orang-orang Farisi Kalian Tukang Berpura-pura Kalian Menipu Janda-janda Dan Merampas Rumahnya Dan Untuk Menutupi Kejahatan Itu Kalian Berdoa Panjang-panjang Itu Sebabnya Hukuman Kalian Nanti Berat Celakalah Kalian Guru-guru Agama Dan Orang-orang Farisi Kalian Tukang Berpura-pura Kalian Pergi Jauh-jauh Menyeberang Lautan Dan Menjelajahi Daratan Hanya Untuk Membuat Satu Orang Masuk Agamamu Dan Sesudah Orang Itu Masuk Agamamu Kalian Membuat Dia Calon Neraka Yang Dua Kali Lebih Jahat Daripada Kalian Sendiri Celakalah Kalian Pemimpin Pemimpin Yang Buta Kalian Mengajarkan Ini Kalau Orang Bersumpah Demi Rumah Tuhan Orang Itu Tidak Terikat Pada Sumpah Tetapi Kalau Ia Bersumpah Demi Emas Di Dalam Rumah Tuhan Ia Terikat Pada Sumpah Itu Kalian Orang Orang Bodoh Yang Buta Mana Yang Lebih Penting Emas Atau Rumah Tuhan Yang Menjadikan Emas Itu Suci Kalian Mengajar Ini Juga Kalau Seorang Bersumpah Demi Mesbah Orang Itu Tidak Terikat Oleh Sumpah Tetapi Kalau Ia Bersumpah Demi Persembahan Di Atas Mesbah Itu Ia Terikat Oleh Sumpah Itu Alangkah Butanya Kalian Mana Yang Lebih Penting Persembah Atau Mesbah Yang Menjadikan Persembahan Itu Suci Sebab Itu Kalau Seorang Bersumpah Demi Mesbah Itu Berarti Ia Bersumpah Demi Mesbah Dan Demi Semua Persembahan Yang Ada Di Atasnya Dan Kalau Seorang Bersumpah Demi Rumah Tuhan Itu Dan Demi Allah Yang Tinggal Di Situ Dan Kalau Seorang Bersumpah Demi Surga Itu Berarti Ia Bersumpah Demi Tahta Tuhan Dan Demi Allah Yang Duduk Di Tahta Itu Celakalah Kalian Guru-guru Adama Dan Orang-orang Farisi Kalian Tukang Berpura-pura Rempah-rempah Seperti Selasih Adas Manis Dan Cintan Pun Kalian Beri Sepersepuluhnya Kepada Tuhan Padahal Hal-hal Yang Terpenting Dalam Hukum-hukum Agama Seperti Misalnya Keadilan Belas Kasian Dan Kesetiaan Tidak Kalian Hiraukan Padahal Itulah Yang Seharusnya Kalian Lakukan Tanpa Melalaikan Yang Lain-lainnya Juga Kalian Pemimpin-pemimpin Yang Buta Lalat Dalam Minumanmu Kalian Saring Padahal Unta Kalian Telan Celakalah Kalian Guru-guru Agama Dan Orang-orang Farisi Kalian Tukang Berpura-pura Mangkuk-mangkuk Dan Piring-piringmu Kalian Cuci Bersih-bersih Bagian Luarnya Padahal Bagian Dalamnya Kotor Sekali Dengan Hal-hal Yang Kalian Dapat Dengan Kekerasan Dan Keserakahan Farisi Buta Cucilah Dahulu Bersih-bersih Bagian Dalam Dari Mangkuk-mangkuk Dan Piring-piringmu Supaya Bagian Luarnya Menjadi Bersih Juga Celakalah Kalian Guru-guru Agama Dan Orang-orang Farisi Kalian Tukang Berpura-pura Kalian Seperti Kubur-kubur Yang Dicat Di Luarnya Kelihatan Bagus Tetapi Di Dalamnya Penuh Dengan Tulang Dan Semuanya Yang Busuk-busuk Begitu Juga Kalian Dari Luar Kalian Kelihatan Baik Kepada Orang Tetapi Di Dalam Kalian Penuh Dengan Kepalsuan Dan Pelanggaran Pelanggaran Celakalah Kalian Guru-guru Agama Dan Orang-orang Farisi Kalian Tukang Berpura-pura Kalian Membangun Makam-makam Yang Bagus Untuk Nabi-Nabi Dan Menghiasi Tuku-tuku Peringatan Dari Orang-orang Yang Hidupnya Baik Dan Kalian Berkata Seandainya Kami Hidup Di Jaman Nenek Moyang Kami Dahulu Kami Tidak Akan Turut Dengan Mereka Membunuh Nabi-Nabi Jadi Kalian Mengaku Sendiri Bahwa Kalianlah Keturunan Orang-orang Yang Membunuh Nabi-Nabi Kalau Begitu Teruskanlah Dan Selesaikan Dosa-dosa Yang Sudah Dimulai Oleh Nenek Moyangmu Itu Kalian Jahat Dan Keturunan Orang Jahat Bagaimana Kalian Bisa Menyelamatkan Diri Dari Hukuman Di Neraka Dengarlah Baik-baik Aku Akan Mengirim Kepadamu Nabi-Nabi Orang-orang Bijak Dan Guru-guru Sebagian Dari Mereka Akan Kalian Bunuh Dan Sebagian Yang Lain Akan Kalian Salikan Ada Yang Akan Kalian Siksa Di Dalam Rumah-rumah Ibadat Dan Kalian Kejar-kejar Dari Satu Kota Ke Kota Yang Lain Sebab Itu Kalian Akan Dihukum Karena Pembunuhan Yang Dilakukan Terhadap Semua Orang Yang Tidak Bersalah Mulai Dari Pembunuhan Habil Yang Tidak Bersalah Sampai Pembunuhan Sakarya Anak Berekiah Yang Kalian Bunuh Diantara Rumah Tuhan Dan Mesbah Percayalah Semuanya Itu Akan Ditanggung Oleh Orang-orang Zaman Ini Yerusalem Yerusalem Nabi-Nabi Kau Bunuh Utusan-utusan Allah Kau Lempari Batu Sampai Mati Sudah Berapa Kali Aku Ingin Merangkul Semua Penduduk Mu Seperti Induk Ayam Melindungi Anak-anaknya Di bawah Sayapnya Tetapi Kamu Tidak Mau Karena Itu Allah Tidak Lagi Menyertaimu Ketahuilah Mulai Sekarang Ini Engkau Tidak Akan Melihat Aku Lagi Sampai Aku Berkata Diberkatilah Dia Yang Datang Atas Nama Tuhan Pasal 24 Ketika Yesus Meninggalkan Rumah Tuhan Pengikut-Pengikutnya Datang Kepadanya Dan Menunjuk Kebangunan-bangunan Rumah Tuhan Itu Yesus Berkata Kepada Mereka Apakah Kalian Melihat Semuanya Itu Ketahuilah Tidak Ada Satu Batu Pun Dari Bangunan-bangunan Itu Akan Tinggal Tersusun Pada Tempatnya Semuanya Akan Dirobohkan Kemudian Yesus Pergi Ke Bukit Saitun Dan Sedang Ia duduk Pengikut-Pengikutnya Datang Untuk Berbicara Dengan Dia Secara Pribadi Beritahukan Kepada Kami Kapan Semuanya Itu Akan Terjadi Kata Mereka Tanda Tanda Apakah Yang Menunjukkan Kedatangan Bapak Dan Akhir Zaman Yesus Menjawab Waspadalah Jangan Sampai Kalian Tertipu Sebab Banyak Orang Akan Datang Dengan Memakai Namaku Dan Berkata Akulah Raja Penyelamat Mereka Akan Menipu Banyak Orang Kalian Akan Mendengar Punyi-punyi Pertempuran Dan Berita-berita Peperangan Tetapi Jangan Takut Sebab Hal-hal Itu Harus Terjadi Tetapi Itu Tidak Berarti Bahwa Sudah Waktunya Kiamat Bangsa Yang Satu Akan Berperang Melawan Bangsa Yang Lain Dan Negara Yang Satu Akan Menyerang Negara Yang Lain Dimana Mana Akan Terjadi Bahaya Kelaparan Dan Gempa Bumi Semuanya Itu Baru Permulaan Saja Seperti Sakit Yang Dialami Seorang Wanita Pada Waktu Mau Melahirkan Kemudian Kalian Akan Ditangkap Dan Diserahkan Untuk Disiksa Dan Dibunuh Seluruh Dunia Akan Membenci Kalian Karena Kalian Pengikutku Pada Waktu Itu Banyak Orang Akan Murtad Dan Menghianati Serta Membenci Satu Sama Lain Banyak Nabi-Nabi Palsu Akan Muncul Dan Menipu Banyak Orang Kejahatan Akan Menjalar Sebegitu Hebat Sampai Banyak Orang Tidak Dapat Lagi Mengasihi Tetapi Orang Yang Bertahan Sampai Akhir Akan Diselamatkan Dan Kabar Baik Tentang Bagaimana Allah Memerintah Akan Diberitakan Kesuruh Dunia Supaya Semua Orang Mendengarnya Sesudah Itu Barulah Datang Kiamat Kalian Akan Melihat Kejahatan Yang Menghancurkan Seperti Yang Dikatakan Oleh Nabi Daniel Berdiri Di Tempat Yang Suci Pada Waktu Itu Orang Yang Berada Di Judea Harus Lari Ke Pegunungan Orang Yang Berada Di Atas Atap Rumah Jangan Turun Untuk Mengambil Sesuatu Dari Dalam Rumah Orang Yang Berada Di Ladang Jangan Kembali Untuk Mengambil Jubah Alangkah Ngerinya Hari-hari Itu Bagi Wanita Yang Mengandung Dan Ibu Yang Masih Menyusui Bayi Berdoalah Supaya Jangan Sampai Kalian Harus Lari Pada Musim Hujan Atau Pada Hari Sabat Pada Hari-hari Yang Mengerikan Itu Akan Ada Kesusahan Besar Seperti Yang Belum Pernah Terjadi Sejak Permulaan Dunia Sampai Saat Ini Dan Tidak Pula Akan Terjadi Lagi Sekiranya Allah Tidak Memperpendek Waktunya Maka Tidak Ada Seorang Pun Yang Selamat Tetapi Karena Umatnya Allah Memperpendek Masa Itu Pada Waktu Itu Kalau Ada Seorang Berkata Kepada Kalian Lihat Raja Penyelamat Itu Ada Di Sini Atau Ia Ada Di Situ Janganlah Percaya Kepada Orang Itu Sebab Akan Muncul Penyelamat Penyelamat Palsu Dan Nabi Nabi Palsu Mereka Akan Mengerjakan Perbuatan Perbuatan Yang Luar Biasa Dan Keajaiban Keajaiban Untuk Menipu Kalau Mungkin Umat Allah Juga Jadi Ingatlah Aku Sudah Memberitahukannya Kepada Kalian Lebih Dahulu Sebelum Hal Itu Terjadi Kalau Orang Berkata Kepadamu Lihat Dia Ada Di Sana Di Padang Gurun Jangan Kalian Kesana Atau Kalau Mereka Berkata Lihat Ia Bersembunyi Dalam Kamar Disini Jangan Percaya Sebab Kedatangan Anak Manusia Seperti Cahaya Gilat Memancar Dari Timur Dan Bersinar Sampai Ke Barat Dimana Ada Bangkai Disitu Ada Burung Pemakan Bangkai Tidak Lama Sesudah Kesusahan Masa Itu Matahari Akan Menjadi Gelap Dan Bulan Tidak Lagi Berjahaya Bintang Bintang Akan Jatuh Dari Langit Dan Para Penguasa Angkasa Raya Akan Menjadi Kacau Balau Sesudah Itu Tanda Anak Manusia Akan Kelihatan Di Langit Pada Waktu Itu Semua Bangsa Di Bumi Akan Menangis Mereka Akan Melihat Anak Manusia Datang Di Atas Awan Dengan Kuasa Dan Kemuliaan Yang Besar Trompet Besar Akan Dipunyikan Dan Anak Manusia Akan Menyuruh Malekat Malekatnya Mengumpulkan Umatnya Dari Keempat Penjuru Bumi Dari Ujung Pohon Arah Kalau Ranting-rantingnya Hijau Dan Lembut Dan Mulai Bertunas Kalian Tahu Bahwa Musim Panas Sudah Dekat Begitu Juga Kalau Kalian Melihat Hal-hal Itu Terjadi Kalian Tahu Bahwa Waktunya Sudah Dekat Sekali Ketahuilah Hal-hal Itu Akan Terjadi Sebelum Orang-orang Yang Hidup Sekarang Ini Mati Semuanya Langit Dan Bumi Akan Renyak Tetapi Perkataanku Tetap Selama Lamanya Tidak Ada Yang Tahu Kapan Harinya Dan Jamnya Malekat-malekat Di Surga Tidak Anak Allah Pun Tidak Hanya Bapak Saja Yang Tahu Apabila Anak Manusia Datang Nanti Keadaannya Seperti Pada Jaman Nuh Dahulu Pada Hari-hari Sebelum Banjir Besar Itu Orang-orang Makan Minum Dan Kawin Begitulah Terus Menerus Sampai Pada Hari Nuh Masuk Kedalam Kapal Pada Waktu Banjir Itu Melanda Mereka Semua Barulah Mereka Sadar Akan Apa Yang Sedang Terjadi Begitulah Juga Keadaannya Nanti Kalau Anak Manusia Datang Pada Waktu Itu Dua Orang Sedang Bekerja Di Ladang Seorang Akan Dibawa Dan Seorang Lagi Ditinggalkan Dua Wanita Sedang Menggiling Gandum Seorang Akan Dibawa Dan Seorang Lagi Ditinggalkan Jadi Waspadalah Sebab Kalian Tidak Tahu Kapan Tuhan Mu Akan Datang Ingatlah Ini Seandainya Tuhan Rumah Tahu Jam Berapa Di Malam Hari Pencuri Akan Datang Ia Tidak Akan Tidur Supaya Pencuri Tidak Masuk Kedalam Rumah Sebab Itu Kalian Juga Harus Bersiap Siap Karena Anak Manusia Akan Datang Pada Saat Yang Tidak Kalian Sangka Sangka Kata Yesus Lagi Kalau Begitu Pelayan Yang Manakah Yang Setia Dan Bijaksana Dialah Yang Diangkat Oleh Tuhannya Menjadi Kepala Atas Pelayan Pelayan Lain Supaya Ia Memberi Mereka Makan Pada Waktunya Alangkah Bahagianya Pelayan Itu Apabila Tuhannya Kembali Dan Mendapati Dia Sedang Melakukan Tugasnya Percayalah Tuhan Itu Akan Mempercayakan Segala Hartanya Kepada Pelayan Itu Tetapi Kalau Pelayan Itu Jahat Ia Akan Berkata Dalam Hatinya Tuhan Saya Masih Lama Baru Kembali Lalu Ia Mulai Memukul Pelayan Pelayan Yang Lain Dan Makan Minum Dengan Orang Orang Pemabuk Kemudian Tuhannya Akan Kembali Pada Hari Dan Jam Yang Tidak Disangka Sangka Maka Pelayan Itu Akan Dihajar Habis Habisan Oleh Tuhannya Dan Dibuang Ketempat Orang Orang Munafik Mereka Akan Menangis Dan Menderita Disana Pasal 25 Apabila Anak Manusia Datang Sebagai Tuhan Keadanya Seperti Dalam Perumpaman Ini Sepuluh Gadis Pengiring Pengantin Masing-masing Mengambil Pelita Lalu Pergi Menyambut Pengantin Laki-laki Lima Orang Dari Mereka Bodoh Dan Lima Yang Lainya Bijaksana Kelima Gadis Yang Bodoh Membawa Pelita Tetapi Tidak Membawa Minyak Persediaan Kelima Gadis Yang Bijaksana Membawa Pelita Bersama-sama Dengan Minyak Persediaan Pengantin Laki-laki Itu Datang Terlambat Jadi Gadis-gadis Itu Mulai Mengantuk Lalu Tertidur Tengah Malam Barulah Terdengar Suara Teriakan Pengantin Laki-laki Datang Mari Gadis Itu Bangun Dan Memasang Pelita Mereka Gadis-gadis Yang Bodoh Itu Berkata Kepada Yang Bijaksana Berikanlah Minyakmu Sedikit Kepada Kami Sebab Pelita Kami Sudah Mau Padam Tidak Bisa Jawab Anak-anak Gadis Yang Bijaksana Itu Sebab Nanti Kita Semua Tidak Punya Cukup Minyak Pergilah Beli Di Toko Maka Gadis-gadis Yang Bodoh Itu Pergi Membeli Minyak Sementara Mereka Pergi Tibalah Pengantin Laki-laki Kelima Gadis Yang Sudah Siap Itu Masuk Bersama-sama Dengan Pengantin Laki-laki Ketempat Pesta Dan Pintu Pun Ditutup Kemudian Gadis-gadis Lainnya Itu Tiba Mereka Berseru Tuan-tuan Bukakan Pintu Untuk Kami Tetapi Pengantin Laki-laki Itu Menjawab Aku Tidak Mengenal Kalian Lalu Yesus Mengakhiri Perumpamaannya Itu Begini Oleh Sebab Itu Berjaga-jagalah Sebab Kalian Tidak Tahu Harinya Ataupun Jamnya Apabila Anak Manusia Datang Sebagai Tuhan Keadaannya Juga Seperti Dalam Perumpamaan Ini Seorang Laki-laki Hendak Berangkat Ketempat Yang Jauh Ia Memanggil Pelayan-pelayannya Lalu Mempercayakan Hartanya Kepada Mereka Kepada Setiap Pelayan Itu Ia Memberi Menurut Kesanggupan Masing-masing Kepada Yang Seorang Ia Memberi 5.000 Uang Emas Kepada Yang Lainnya Ia Memberi 2.000 Uang Emas Dan Kepada Seorang Laki Ia Memberi 1.000 Uang Emas Lalu Ia Berangkat Pelayan Yang Menerima 5.000 Uang Emas Itu Segera Pergi Berdagang Lalu Mendapat Keuntungan 5.000 Uang Emas Lagi Begitu Juga Untung 2.000 Lagi Tetapi Pelayan Yang Menerima 1.000 Uang Emas Itu Pergi Menggali Lubang Di Tanah Lalu Menyembunyikan Uang Tuannya Di Situ Lama Sekali Setelah Itu Tuan Dari Pelayan Pelayan Itu Pulang Dan Mulai Mengadakan Perhitungan Dengan Mereka Pelayan Yang Menerima 5.000 Uang Emas Itu Datang Dan Menyerahkan 10.000 Tuan Katanya Tuan Menyerahkan Lihatlah Saya Berhasil Mendapat Keuntungan 5.000 Lagi Bagus Kata Tuan Itu Engkau Adalah Pelayan Yang Baik Dan Setia Karena Engkau Dapat Dipercayai Dengan Yang Sedikit Saya Akan Mempercayakan Yang Banyak Kepadamu Masuklah Dan Ikutlah Bersenang Senang Dengan Saya Lalu Pelayan Yang Menerima 2.000 Uang Emas Itu Datang Dan Berkata Tuan Tuan Sudah Menyerahkan 2.000 Uang Emas Kepada Saya Lihatlah Saya Berhasil Mendapat Keuntungan 2.000 Lagi Bagus Kata Tuan Itu Engkau Pelayan Yang Baik Dan Setia Karena Engkau Dapat Dipercayai Dengan Yang Sedikit Saya Akan Mempercayakan Yang Banyak Kepadamu Masuklah Dan Ikutlah Bersenang Senang Dengan Saya Kemudian Pelayan Yang Menerima Dan Berkata Tuan Saya Tau Tuan Seorang Yang Keras Tuan Memetik Buah Di Tempat Tuan Tidak Menanam Dan Memungut Hasil Di Tempat Tuan Tidak Menapur Benih Saya Takut Jadi Saya Pergi Menyembunyikan Uang Tuan Di Dalam Tanah Inilah Uang Tuan Engkau Pelayan Yang Jahat Dan Malas Kata Tuan Itu Bukankah Engkau Sudah Tahu Bahwa Saya Memetik Buah Di Tempat Saya Tidak Menanam Dan Memungut Hasil Di Tempat Saya Tidak Menabur Benih Kalau Begitu Seharusnya Engkau Menyimpan Uang Saya Itu Di Bank Supaya Pada Waktu Saya Pulang Saya Dapat Menerima Kembali Uang Saya Itu Dengan Bunganya Karena Itu Ambillah Uang Itu Dari Dia Dan Berikanlah Kepada Orang Yang Mempunyai 10.000 Uang Emas Itu Karena Orang Yang Sudah Mempunyai Akan Diberi Lebih Banyak Lagi Dan Ia Akan Berkelebihan Tetapi Orang Yang Tidak Punya Sedikit Yang Masih Ada Padanya Akan Diambil Juga Dan Pelayan Yang Tidak Berguna Itu Buanglah Dalam Kegelapan Di Luar Disana Ia Akan Menangis Dan Menderita Apabila Anak Manusia Datang Sebagai Raja Diiringi Semua Segala Bangsa Akan Dikumpulkan Di Adapannya Lalu Ia Akan Memisahkan Mereka Menjadi Dua Kumpulan Seperti Gembala Memisahkan Domba Dari Kambing Orang Orang Yang Melakukan Kelendak Allah Akan Dikumpulkan Di Sebelah Kanannya Dan Yang Lain Di Sebelah Kirinya Kemudian Raja Itu Akan Berkata Kepada Orang Orang Di Sebelah Kanannya Marilah Kalian Yang Diberkati Oleh Bapak Masuklah Kedalam Kerajaan Yang Disediakan Bagimu Sejak Permulihan Belia Sebab Pada Waktu Aku Lapar Kalian Memberi Aku Makan Dan Pada Waktu Aku Haus Kalian Memberi Aku Minum Aku Seorang Asing Kalian Menerima Aku Di Rumah Aku Tidak Berpakaian Kalian Memberikan Aku Pakian Aku Sakit Kalian Merawat Aku Aku Dipenjarakan Kalian Menolong Aku Lalu Orang Orang Itu Akan Berkata Tuhan Kapan Kami Pernah Melihat Tuhan Lapar Lalu Kami Memberi Tuhan Makan Atau Haus Lalu Kami Memberi Tuhan Minum Kapan Kami Pernah Melihat Tuhan Sebagai Orang Asing Lalu Kami Menyambut Tuhan Kedalam Rumah Kami Kapan Tuhan Pernah Tidak Berpakaian Lalu Kami Memberi Tuhan Pakaian Kapan Kami Pernah Melihat Tuhan Sakit Atau Dipenjarakan Lalu Kami Menolong Tuhan Raja Itu Akan Menjawab Ketauilah Waktu Kalian Melakukan Hal Itu Sekalipun Kepada Salah Seorang Dari Saudara-saudaraku Yang Terhina Berarti Kalian Melakukannya Kepadaku Lalu Raja Itu Akan Berkata Kepada Orang-orang Di Sebelah Kirinya Pergilah Dari Sini Jahanam Masuklah Kedalam Api Yang Tidak Bisa Padam Yang Sudah Disediakan Bagi Iblis Dan Malaikat Malaikat Sebab Pada Waktu Aku Lapar Kalian Tidak Memberi Aku Makan Pada Waktu Aku Haus Kalian Tidak Memberi Aku Minum Aku Seorang Asing Kalian Tidak Menerima Aku Di Dalam Rumah Aku Tidak Berpakaian Kalian Tidak Memberi Aku Pakian Aku Sakit Dan Dipenjarakan Kalian Tidak Merawat Aku Lalu Mereka Akan Berkata Kepadanya Tuhan Kapan Kami Melihat Tuhan Lapar Atau Haus Atau Sebagai Orang Asing Atau Tidak Berpakaian Atau Sakit Atau Dipenjarakan Dan Kami Tidak Menolong Tuhan Raja Itu Terhina Ini Berarti Kalian Tidak Mau Menolong Aku Maka Orang Orang Itu Akan Dihukum Dengan Hukuman Yang Kekal Sedangkan Orang Orang Yang Melakukan Kehendak Allah Akan Mengalami Hidup Sejati Dan Kekal Pasal 26 Waktu Yesus Selesai Mengajarkan Semua Hal Itu Ia Berkata Kepada Pengikut Pengikutnya Kalian Tahu Dua Hari Lagi Hari Raya Pascah Dan Akan Diserahkan Untuk Disalibkan Pada Waktu Itu Imam Kepala Dan Pemimpin Pemimpin Yaudi Berkumpul Di Istana Imam Agung Kayafas Mereka Berunding Untuk Menangkap Yesus Dengan Diam-diam Dan Membunuh Dia Tetapi Kata Mereka Janganlah Hal Itu Dilakukan Pada Waktu Perayaan Sebab Nanti Timbul Kerusuhan Di Antara Rakyat Ketika Yesus Berada Di Betania Di Berikan Seorang Wanita Datang Kepada Yesus Ia Membawa Sebuah Botol Pualam Berisi Minyak Wangi Yang Mahal Pada Waktu Yesus Sedang Duduk Makan Wanita Itu Menuang Minyak Wangi Itu Ke Atas Kepala Yesus Pengikut Pengikut Yesus Melihat Peristiwa Itu Dan Menjadi Marah Apa Gunanya Semuanya Ini Diporskan Kata Mereka Minyak Wangi Itu Dapat Dijual Dengan Harga Yang Tinggi Dan Uang Yang Diberikan Kepada Orang Miskin Yesus Tahu Pikiran Mereka Lalu Ia Berkata Mengapa Kalian Menyusahkan Wanita Ini Ia Melakukan Sesuatu Yang Baik Dan Terpuji Untukku Orang Miskin Selalu Ada Di Antara Kalian Tetapi Aku Tidak Selamanya Bersama Sama Kalian Dengan Menuang Minyak Wangi Itu Ke Atas Badanku Ia Mempersiapkan Aku Untuk Penguburanku Percayalah Di seluruh dunia Dimana Saja Kabar Baik Dari Allah Disiarkan Perbuatan Wanita Ini Akan Diceritakan Juga Sebagai Kenangan Kepadanya Lalu Seorang Dari Kedua Belas Pengikut Yesus Yang Bernama Judas Iskariot Pergi Kepada Imam Imam Kepala Ia Berkata Kepada Mereka Apakah Yang Akan Kalian Berikan Kepadaku Kalau Aku Menyerahkan Yesus Kepadamu Maka Mereka Menghitung 30 Uang Berak Lalu Memberikan Uang Itu Kepadanya Mulai Dari Waktu Itu Judas Mencari Kesempatan Yang Baik Untuk Menghianati Yesus Pada Hari Pertama Dalam Perayan Roti Tidak Beragi Pengikut Yesus Datang Kepadanya Mereka Bertanya Dimana Bapak Ingin Kami Menyediakan Makan Pasca Untuk Bapak Yesus Menjawab Pergilah Kepada Seorang Di Kota Dan Katakan Kepadanya Kata Bapak Guru Sudah Sampai Waktunya Untukku Aku Mau Merayakan Pasca Di Rumahmu Bersama Sama Dengan Pengikut Pengikutku Pengikut Pengikut Yesus Melakukan Apa Yang Disuruh Yesus Kepada Mereka Mereka Pergi Menyiapkan Makanan Pasca Itu Setelah Malam Yesus Dan Kedua Belas Pengikutnya Duduk Makan Sementara Mereka Makan Yesus Berkata Dengarkan Seorang Dari Antara Kalian Akan Menghianati Aku Mendengar Itu Pengikut Pengikut Yesus Menjadi Sangat Sedih Lalu Mereka Seorang Demi Seorang Mulai Bertanya Kepada Yesus Tentu Bukan Saya Yang Bapak Maksudkan Yesus Menjawab Orang Yang Mencelup Roti Kedalam Mangkuk Bersama Samaku Dialah Yang Akan Menghianati Aku Memang Anak Manusia Akan Mati Seperti Yang Tertulis Di Dalam Alkitab Tetapi Celakalah Orang Yang Menghianati Anak Manusia Lebih Baik Untuk Orang Itu Kalau Ia Tidak Pernah Lahir Sama Sekali Lalu Yudasi Penghianat Itu Berkata Tentu Bukan Saya Yang Bapak Guru Maksudkan Yesus Menjawab Begitulah Katamu Ketika Mereka Makan Yesus Mengambil Roti Lalu Mengucap Doa Syukur Kemudian Ia Membelah Melah Roti Itu Dengan Tangannya Lalu Memberikannya Kepada Pengikut Pengikutnya Sambil Berkata Ambil Dan Makanlah Inilah Tubuhku Sesudah Itu Ia Mengambil Sebuah Piala Anggur Lalu Mengucap Syukur Kepada Allah Kemudian Ia Memberikan Piala Itu Kepada Pengikut Pengikutnya Sambil Berkata Minumlah Inilah Darahku Yang Mensahkan Perjanjian Allah Darah Yang Dicurahkan Bagi Banyak Orang Untuk Pengampunan Dosa Mereka Percayalah Aku Tidak Akan Minum Anggur Ini Lagi Sampai Pada Waktu Aku Minum Anggur Yang Baru Bersama Sama Dengan Kalian Di Dunia Baru Bapakku Kemudian Mereka Menyanyikan Sebuah Nyanyian Pujian Dan Sesudah Itu Mereka Pergi Lalu Yesus Berkata Kepada Pengikut Pengikutnya Pada Malam Ini Juga Kamu Semua Akan Lari Meninggalkan Aku Sebab Dalam Alkitab Tertulis Allah Berkata Aku Akan Membunuh Gembala Itu Dan Kawanan Dombanya Akan Tercerai Berai Tetapi Setelah Aku Dibangkitkan Kembali Aku Akan Pergi Mendahului Kalian Ke Galilia Petrus Berkata Kepada Yesus Biar Semua Yang Ingat Kata Yesus Kepadanya Malam Ini Juga Sebelum Ayam Berkoko Engkau Tiga Kali Mengingkari Aku Petrus Menjawab Sekalipun Saya Harus Mati Bersama Bapak Saya Tidak Akan Berkata Bahwa Saya Tidak Mengenal Bapak Dan Semua Pengikut Yang Lain Berkata Begitu Juga Sesudah Itu Yesus Pergi Dengan Pengikut Pengikutnya Kesuatu Tempat Yang Bernama Getsimani Disana Ia Berkata Kepada Mereka Duduklah Disini Sementara Aku Pergi Berdoa Balu Ia Mengajak Petrus Dan Kedua Anak Sibideus Pergi Bersama Sama Dengan Dia Ia Mulai Merasa Sedih Dan Gelisah Ia Berkata Kepada Pengikut Pengikutnya Hatiku Sedih Sekali Rasanya Seperti Akan Mati Saja Tinggallah Kalian Disini Dan Turutlah Berjaga Dengan Aku Kemudian Yesus Pergi Lebih Jauh Sedikit Lalu Ia Tersungkur Ketanah Dan Berdoa Bapak Katanya Kalau Boleh Jauhkanlah Daripadaku Penderitaan Yang Aku Harus Alami Ini Tetapi Jangan Menurut Kemauanku Melainkan Menurut Kemauan Bapak Saja Setelah Itu Yesus Kembali Kepada Ketiga Pengikutnya Dan Mendapati Mereka Sedang Tidur Ia Berkata Kepada Petrus Hanya Satu Jam Saja Kalian Bertiga Tidak Dapat Berjaga Dengan Aku Berjaga Jagalah Dan Berdoalah Supaya Kalian Jangan Mengalami Cobaan Memang Rohmu Mau Melakukan Yang Benar Tetapi Kalian Tidak Sanggup Karena Tabiat Manusia Itu Lemah Sekali Lagi Yesus Pergi Berdoa Katanya Bapak Kalau Penderitaan Ini Harus Aku Alami Dan Tidak Dapat Dijauhkan Biarlah Kemauan Bapak Yang Jadi Sesudah Itu Yesus Kembali Lagi Dan Mendapati Pengikut Pengikutnya Masih Juga Tidur Karena Mereka Terlalu Mengantuk Sekali Lagi Yesus Meninggalkan Mereka Dan Untuk Ketiga Kalinya Berdoa Dengan Mengucapkan Kata Kata Yang Sama Sesudah Itu Ia Kembali Lagi Kepada Pengikut Pengikutnya Dan Berkata Masih Kalian Tidur Dan Istirahat Lihat Sudah Sampai Waktunya Anak Manusia Diserahkan Kepada Kuasa Orang Orang Berdosa Bangunlah Mari Kita Pergi Lihat Orang Yang Mengkhianati Aku Sudah Datang Sementara Yesus Masih Berbicara Judas Seorang Dari Kedua Belas Pengikutnya Itu Datang Bersama Sama Dengan Dia Datang Juga Banyak Orang Yang Membawa Pedang Dan Pentungan Mereka Disuruh Oleh Imam Kepala Dan Pemimpin Pemimpin Yahudi Si Pengkhianat Sudah Memberitahukan Kepada Mereka Tanda Ini Orang Yang Saya Cium Itulah Orang Tangkap Dia Begitu Sampai Di Tempat Itu Judas Langsung Pergi Kepada Yesus Dan Berkata Salam Pak Guru Lalu Ia Mencium Yesus Yesus Menjawab Saudara Untuk Apa Saudara Datang Kemari Kemudian Orang Banyak Itu Maju Dan Menangkap Yesus Salah Seorang Pengikutnya Yang Berada Disitu Dengan Yesus Mencaput Pedangnya Dan Memukul Hamba Imam Agung Sampai Putus Telinganya Yesus Yesus Berkata Kepada Pengikutnya Itu Masukkan Kembali Pedang Kedalam Sarungnya Sebab Semua Orang Yang Menggunakan Pedangnya Akan Mati Oleh Pedang Kau Kira Aku Tidak Dapat Minta Tolong Kepada Bapakku Dan Ia Dengan Segera Akan Mengirim Lebih Dari Dua Pasukan Tentara Malaikat Tetapi Kalau Begitu Mana Mungkin Terjadi Seperti Yang Sudah Dinubuatkan Dalam Alkitab Bahwa Memang Harus Terjadi Seperti Yang Sekarang Ini Lalu Yesus Berkata Kepada Orang Banyak Itu Apakah Aku Ini Penjahat Sampai Kalian Datang Dengan Membawa Pedang Dan Pentungan Untuk Menangkap Aku Setiap Hari Aku Mengajar Di Rumah Allah Dan Kalian Tidak Menangkap Aku Tetapi Memang Sudah Seharusnya Begitu Supaya Terjadilah Apa Yang Ditulis Oleh Nabi Nabi Di Dalam Alkitab Setelah Itu Semua Pengikut Pengikutnya Lari Meninggalkan Yesus Orang Orang Yang Menangkap Yesus Membawanya Ke Rumah Imam Agung Kayafas Disana Guru-guru Agama Dan Pemimpin Pemimpin Yahudi Sudah Berkumpul Petrus Mengikuti Yesus Dari Jauh Sampai Ke Halaman Rumah Imam Agung Lalu Petrus Masuk Kedalam Halaman Itu Dan Duduk Bersama Pengawal Pengawal Ia Ingin Tahu Bagaimana Semuanya Itu Akan Berakhir Nanti Imam Imam Kepala Dan Seluruh Mahkamah Agama Berusaha Mendapat Kesaksian Palsu Untuk Dapat Menjatuhkan Hukuman Mati Ke Atas Yesus Tetapi Mereka Tidak Mendapat Satu Bukti Meskipun Banyak Yang Maju Sebagai Saksi Dusta Akhirnya Ada Dua Orang Yang Tampil Kedepan Mereka Berkata Orang Ini Berkata Aku Dapat Merobohkan Rumah Allah Dan Dalam Tiga Hari Dapat Membangun Kembali Lalu Imam Agung Berdiri Dan Berkata Kepada Yesus Apakah Engkau Tidak Menjawab Tuduhan Yang Ditujukan Kepadamu Itu Tetapi Yesus Diam Saja Sekali Lagi Imam Agung Berkata Kepadanya Demi Allah Yang Hidup Katakanlah Kepada Kami Apakah Engkau Raja Penyelamat Anak Allah Yesus Menjawab Begitulah Katamu Tetapi Percayalah Mulai Saat Ini Kalian Akan Melihat Anak Manusia Duduk Di Sebelah Kanan Allah Yang Maha Kuasa Dan Datang Di Atas Awan Di Langit Maka Imam Agung Menyobek Nyopek Pakainya Dan Berkata Ia Menghujat Allah Tidak Perlu Lagi Saksi Kamu Semua Sudah Mendengar Sendiri Kata Yang Menghujat Allah Sekarang Bagaimana Pendapat Kalian Mereka Menjawab Dia Bersalah Dan Harus Mati Lalu Mereka Meludai Muka Yesus Dan Memukul Dia Ada Juga Yang Menampar Dia Dan Berkata Coba Tebak Dan Beritahu Kepada Kami Hai Raja Penyelamat Siapa Yang Menampar Engkau Petrus Sedang Duduk Di Luar Di Halaman Salah Seorang Pelayan Wanita Datang Dan Berkata Kepada Petrus Bukankah Engkau Juga Bersama Sama Yesus Orang Galilea Itu Tetapi Petrus Menyangkal Di Hadapan Mereka Semuanya Saya Tidak Tahu Apa Maksudmu Jawab Petrus Lalu Ia Pergi Ke Pintu Halaman Seorang Pelayan Wanita Yang Lain Melihat Petrus Dan Berkata Kepada Orang Orang Di Situ Orang Ini Tadi Juga Bersama Sama Dengan Yesus Dari Nasaret Itu Lalu Petrus Menyangkal Lagi Dan Bersumpah Sungguh Sungguh Saya Tidak Kenal Orang Itu Kata Petrus Tidak Lama Sudah Itu Orang Orang Yang Berdiri Disitu Datang Kepada Petrus Dan Berkata Pasti Engkau Salah Seorang Dari Mereka Itu Kentara Sekali Dari Lokatmu Lalu Petrus Mulai Menyumpah Nyumpah Dan Berkata Saya Tidak Kenal Orang Itu Saat Itu Juga Ayam Berkoko Dan Petrus Teringat Bahwa Yesus Sudah Berkata Kepadanya Sebelum Ayam Berkoko Engkau Tiga Kali Mengingkari Aku Lalu Petrus Keluar Dan Menangis Dengan Sedih Pasal 27 Pagi Pagi Sekali Semua Imam Kepala Dan Pemimpin Yahudi Membuat Keputusan Untuk Membunuh Yesus Mereka Memelungu Dia Dan Membawa Dia Lalu Menyerahkannya Kepada Pilatus Gubernur Pemerintahan Rumah Ketika Judas Si Pengkhianat Itu Melihat Bahwa Yesus Sudah Dijatuh Hukuman Ia Menyesal Lalu Ia Mengembalikan Ketiga Puluh Uang Perak Itu Kepada Imam Kepala Dan Pemimpin Pemimpin Yahudi Ia Berkata Saya Sudah Berdosa Mengkhianati Orang Yang Tidak Bersalah Sampai Ia Dihukum Mati Tetapi Mereka Menjawab Peduli Apa Kami Itu Urusan Judas Melempar Uang Itu Kedalam Rumah Tuhan Lalu Pergi Dan Menggantung Tiri Imam Imam Kepala Memungut Uang Itu Dan Berkata Uang Ini Uang Darah Menurut Hukum Agama Uang Ini Tidak Boleh Dimasukkan Kedalam Tempat Persembahan Di Rumah Tuhan Lalu Sesudah Mereka Sepakat Mereka Memakai Uang Itu Untuk Membeli Tanah Disebut Tanah Tukang Priok Tanah Itu Dipakai Untuk Kuburan Orang Orang Asing Itulah Sebabnya Sampai Hari Ini Tanah Itu Dinamakan Tanah Darah Dengan Itu Terjadilah Apa Yang Dikatakan 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 Nabi Nabi Yermia Yaitu Mereka Menerima 30 Uang Perak Yaitu Harga Yang Disetujui Oleh Bangsa Israel Sebagai Bayaran Untuk Dia Dan Uang Itu Mereka Pakai Untuk Membeli Tanah Tukang Priok Seperti Yang Diperintahkan Tuhan Kepadaku Waktu Yesus Menghadap Pilatus Gubernur Negeri Itu Pilatus Pertanya Apakah Engkau Raja Orang Yaudi Begitulah Katamu Jawab Yesus Tetapi Waktu Imam Kepala Dan Pemimpin Pemimpin Yaudi Mengemukakan Banyak Tuduhan Terhadap Yesus Ia Tidak Menjawab Sama Sekali Sebab Itu Pilatus Berkata Kepadanya Apakah Engkau Tidak Mendengar Semua Yang Mereka Tuduhkan Kepadamu Itu Tetapi Yesus Tidak Menjawab Sedikitpun Sehingga Gubernur Itu Heran Sekali Pada Setiap Perayaan Pasca Gubernur Biasanya Melepaskan Seorang Tahanan Menurut Pilihan Orang Banyak Pada Waktu Itu Ada Seorang Hukuman Yang Terkenal Namanya Yesus Barabas Jadi Waktu Orang Banyak Sudah Berkumpul Pilatus Bertanya Kepada Mereka Siapakah Yang Kalian Mau Saya Lepaskan Untuk Kalian Yesus Barabas Atau Yesus Yang Disebut Kristus Pilatus Berkata Begitu Sebab Ia Tahu Bahwa Penguasa Penguasa Yahudi Menyerahkan Yesus Kepadanya Karena Mereka Iri Hati Pada Waktu Pilatus Sedang Duduk Di Balai Pengadilan Istrinya Mengirim Pesan Ini Kepadanya Janganlah Engkau Mencampuri Perkara Orang Yang Tidak Bersalah Itu Sebab Oleh Karena Dia Saya Mendapat Mimpi Yang Ngeri Hari Ini Tetapi Imam Kepala Dan Pemimpin Pemimpin Yahudi Terus Saja Menghasut Orang Banyak Itu Untuk Meminta Kepada Pilatus Supaya Barabas Dibebaskan Dan Yesus Dihukum Mati Lalu Gubernur Itu Bertanya Lagi Kepada Mereka Dari Kedua Orang Itu Siapa Yang Kalian Mau Saya Bebaskan Untuk Kalian Barabas Jawab Mereka Kalau Begitu Saya Harus Buat Apa Dengan Yesus Yang Disebut Kristus Tetapi Apa Kejahatannya Tanya Pilatus Lalu Mereka Berteriak Lebih Keras Lagi Salibkan Dia Akhirnya Pilatus Menyadari Bahwa Ia Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Lagi Dan Bawa Orang Orang Itu Mungkin Akan Memperontak Jadi Ia Mengambil Air Lalu Di hadapan Orang Banyak Itu Ia Mencuci Tangannya Dan Berkata Saya Tidak Bertanggung Jawab Atas Kematian Orang Ini Itu Urusan Kalian Seluruh Orang Banyak Itu Menjawab Ya Biarlah Kami Dan Anak Anak Kami Menanggung Hukuman Atas Kematian Lalu Pilatus Melepaskan Barabas Untuk Mereka Dan Menyuruh Orang Mencambuk Yesus Dan Menyerahkan Dia Untuk Disalibkan Kemudian Prajurit Pilatus Membawa Yesus Masuk Ke Istana Gubernur Dan Seluruh Pasukan Berkumpul Di Seliling Yesus Mereka Membuka Pakaian Yesus Dan Mengenakan Kepadanya Jubah Ungu Mereka Membuat Sebuah Makota Dari Ranting Berduri Dan Memasanya Pada Kepala Yesus Kemudian Mereka Menaruh Sebatang Tongkat Pada Tangan Kananya Lalu Berlutut Di Adapannya Dan Mengejek Dia Daulat Raja Orang Yahudi Kata Mereka Mereka Meludai Dia Dan Mengambil Tongkat Itu Lalu Memukul Dia Di Kepalanya Sesudah Mempermainkan Dia Mereka Membuka Jubah Ungu Itu Lalu Mengenakan Kembali Pakaian Sendiri Kemudian Ia Dibawa Keluar Untuk Disalibkan Di Tengah Jalan Mereka Berjumpa Dengan Seorang Dari Kirina Bernama Simon Mereka Memaksa Orang Itu Memikul Salib Yesus Kemudian Mereka Sampai Di Suatu Tempat Yang Bernama Kolkota Yang Artinya Tempat Tengkora Disitu Mereka Memberi Yesus Minum Anggur Yang Bercampur Empeduh Tetapi Sudah Yesus Mencicipi Anggur Itu Ia Tidak Mau Meminum Kemudian Mereka Menyalibkan Dia Dan Membagi Bagikan Pakaiannya Dengan Undian Setelah Itu Mereka Duduk Menjaga Dia Di Sana Di Atas Kepalanya Mereka Memasang Tulisan Mengenai Tuduhan Terhadap Nya Yaitu Inilah Yesus Raja Orang Yahudi Bersama Sama Dengan Dia Mereka Menyalibkan Juga Dua Orang Penyamun Seorang Di Sebelah Kanan Seorang Lagi Di Sebelah Kirinya Orang Orang Yang Lewat Disitu Menggeleng Gelingkan Kepala Dan Menghina Yesus Mereka Berkata Kau Yang Mau Merobohkan Rumah Allah Dan Membangunnya Dalam Tiga Hari Kalau Kau Anak Allah Turunlah Dari Salib Itu Dan Selamatkan Dirimu Begitu Juga Imam Kepala Dan Guru Agama Serta Pemimpin Yahudi Mengecek Yesus Mereka Berkata Ia Menyelamatkan Orang Lain Padahal Dirinya Sendiri Ia Tidak Dapat Selamatkan Kalau Dia Raja Israel Baiklah Ia Sekarang Turun Dari Salib Itu Baru Kami Mau Percaya Kepadanya Ia Percaya Kepada Allah Dan Nah Mari Kita Lihat Apakah Allah Mau Menyelamatkan Dia Sekarang Penyamun Penyamun Yang Disalibkan Dengan Dia Itu Malah Menghina Dia Juga Seperti Itu Pada Tengah Hari Selama Tiga Jam Seluruh Negeri Itu Menjadi Gelap Pukul Tiga Sore Yesus Berteriak Dengan Suara Keras Eli Lama Sabatani Yang Berarti Ya Allah Ku Ya Al Ku Mengapakah Engkau Meninggalkan Aku Beberapa Orang Disitu Mendengar Ceritan Itu Dan Berkata Ia Memanggil Elia Seorang Dari Mereka Cepat Pergi Mengambil Bunga Karang Dan Mencelupkannya Kedalam Anggur Asam Kemudian Ia Mencucukkannya Pada Ujung Sebatang Kayu Dan Mengulurkannya Ke Bibir Yesus Tetapi Orang Orang Lain Berkata Tunggu Mari Kita Lihat Apakah Elia Datang Menyelamatkan Dia Kemudian Yesus Berteriak Lagi Dengan Suara Keras Lalu Menghembuskan Nafasnya Yang Penghabisan Gorden Yang Tergantung Di Dalam Rumah Tuhan Sobek Menjadi Dua Dari Atas Sampai Kebawah Bumi Bergetar Dan Gunung-gunung Batu Terpelah Kuburan-kuburan Terbuka Dan Banyak Umat Allah Yang Sudah Meninggal Dihidupkan Kembali Mereka Keluar Dari Kuburan-kuburan Sesudah Yesus Bangkit Dari Kematian Dan Mereka Masuk Ke Yerusalem Dan Disana Banyak Orang Melihat Mereka Kepala Pasukan Bersama-sama Dengan Prajurit-prajurit Yang Sedang Menjaga Yesus Menjadi Ketakutan Sekali Waktu Melihat Gempa Bumi Dan Semua Yang Terjadi Itu Mereka Berkata Sungguh Dia Ini Anak Allah Disitu Ada Juga Banyak Wanita Yang Sedang Melihat Dari Jauh Mereka Lah Yang Sudah Mengikuti Yesus Untuk Menolong Dia Sejak Dari Galilea Di Antaranya Ialah Maria Magdalena Maria Ibu Yakubus Dan Yusuf Dan Ibu Anak-anak Sibidius Malam Itu Datanglah Seorang Kaya Dari Arimathea Yang Bernama Yusuf Ia Juga Pengikut Yesus Ia Pergi Kepada Pilatus Dan Minta Jenazah Yesus Lalu Pilatus Memerintahkan Supaya Jenazah Yesus Diberikan Kepadanya Maka Yusuf Mengambil Jenazah Itu Dan Memungkusnya Dengan Kain Kapan Dari Linan Yang Baru Lalu Ia Meletakkan Jenazah Yesus Di Dalam Kuburan Kepunyaannya Sendiri Yang Dibuat Di Dalam Sebuah Bukit Batu Sesudah Sesudah Ia Menggulingkan Sebuah Batu Besar Menutupi Pintu Kubur Itu Lalu Pergi Maria Madalena Dan Maria Yang Lain Tinggal Duduk Disitu Menghadapi Kuburan Itu Kesokan Harinya Pada Hari Sabat Imam Kepala Dan Orang Orang Farisi Pergi Bersama Sama Menghadap Pilatus Dan Berkata Tuhan Kami Ingat Waktu Penipu Itu Masih Hidup Ia Pernah Berkata Sesudah Tiga Hari Aku Akan Bangkit Karena Itu Surulah Orang Menjaga Kuburan Itu Baik Baik Sampai Hari Yang Ketiga Supaya Pengikut Pengikutnya Tidak Dapat Mencuri Mayatnya Lalu Berkata Kepada Orang Orang Bahwa Ia Sudah Dipangkitkan Dari Kematian Dan Penipuan Yang Terakhir Ini Akan Lebih Buruk Daripada Yang Pertama Kalian Punya Tentara Pengawal Kata Pilatus Kepada Mereka Pergilah Menjaga Kuburan Itu Seketat Mungkin Lalu Mereka Pergi Kekuburan Menyegel Batu Penutupnya Dan Menempatkan Penjagaan Di Depannya Supaya Tidak Ada Yang Menggaguh Kuburan Itu Tempatkan Penjagaan Pasal 28 Ketiga Hari Sabat Sudah Lewat Pada Hari Minggu Pagi Pagi Sekali Maria Madalena Dan Maria Yang Lain Itu Pergi Melihat Kuburan Itu Tiba Tiba Terjadi Gempa Bumi Yang Hebat Seorang Malekat Tuhan Turun Dari Surga Lalu Menggulingkan Batu Penutup Itu Dan Duduk Di Atasnya Wajah Malekat Itu Seperti Kilat Dan Pakaiannya Putih Sekali Tentara Pengawal Yang Menjaga Disitu Begitu Ketakutan Sampai Mereka Kemetar Dan Menjadi Seperti Orang Mati Malekat Itu Berkata Kepada Wanita Wanita Itu Janganlah Takut Aku Tahu Kalian Mencari Yesus Yang Sudah Disalikan Itu Ia Tidak Ada Disini Ia Sudah Bangkit Seperti Yang Sudah Dikatakannya Dahulu Mari Lihat Tempatnya Ia Diparingkan Sekarang Pergilah Cepat Peritahukanlah Kepada Pengikut Pengikutnya Ia Sudah Bangkit Dan Sekarang Ia Pergi Lebih Dahulu Dari Kalian Ke Galilia Disana Kalian Akan Melihat Dia Ingatlah Apa Yang Sudah Kukatakan Kepadamu Cepat Cepat Wanita Wanita Itu Meninggalkan Kuburan Itu Dengan Perasaan Takut Bercampur Gembira Mereka Berlari-Lari Untuk Memberitahukan Hal Itu Kepada Pengikut Pengikut Yesus Tiba-tiba Yesus Datang Menemui Wanita-Wanita Itu Dan Berkata Salam Lalu Mereka Datang Menekati Dia Kemudian Memeluk Kakinya Dan Menyembah Dia Janganlah Takut Kata Yesus Kepada Mereka Pergi Beritahukan Kepada Saudara-saudaraku Supaya Mereka Pergi Ke Galilia Disana Mereka Akan Melihat Aku Sementara Wanita-wanita Itu Pergi Beberapa Dari Tentara Pengawal Yang Menjaga Kupuran Itu Kembali Ke Kota Dan Melaporkan Kepada Imam-imam Kepala Semua Yang Sudah Terjadi Imam-imam Kepala Itu Berunding Dengan Pemimpin Pemimpin Yaudi Lalu Memberi Sejumlah Besar Uang Kepada Tentara Pengawal Itu Dan Berkata Kalian Harus Mengatakan Bahwa Mencuri Mayatnya Waktu Kalian Sedang Tidur Dan Kalau Gubernur Mendengar Hal Itu Kami Akan Membujuk Dia Supaya Kalian Tidak Mendapat Kesulitan Apa-apa Maka Tentara Pengawal Itu Mengambil Uang Itu Dan Melakukan Seperti Yang Dipesankan Kepada Mereka Oleh Karena Itu Cerita Itu Masih Tersiar Di Antara Orang Yaudi Sampai Pada Hari Ini Kesebelas Pengikut Yesus Itu Pergi Ke Bukit Di Galilea Sesuai Dengan Yang Diperintahkan Yesus Kepada Mereka Pada Waktu Mereka Melihat Yesus Di Sana Mereka Sujud Menyembah Dia Tetapi Ada Di Antara Mereka Yang Ragu Ragu Yesus Mendekati Mereka Dan Berkata Seluruh Kuasa Di Surga Dan Di Bumi Sudah Diserahkan Kepadaku Sebab Itu Pergilah Kepada Segala Bangsa Di Seluruh Dunia Jadikanlah Mereka Pengikut Pengikutku Baptiskan Mereka Dengan Menyebut Nama Bapak Dan Anak Dan Roh Allah Ajarkan Mereka Mentaapi Semua Yang Sudah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ingatlah Aku Akan Selalu Menyertai Kalian Sampai Akhir Jaman Sampai Semua Sampai Lapointe Hur H Sampai Sampai